Intro Oke mari kita sama-sama berdoa Bapak di surga kami berterima kasih Karena engkau sangat mengasihi kami Engkau menciptakan kami Dan engkau Mau menbus kami Dari dosa pelanggaran hukum Hidupan ini sangatlah berharga Untuk menurut Bukan untuk melanggar Tapi untuk menurut Walaupun dengan menurut Hasilnya bisa kehilangan nyawa Tapi Diberkatilah orang yang Tidak mencintai kehidupannya ini Dan akan menemukannya nanti Daripada yang Mencintainya dan akan kehilangannya Anakmu Yang engkau Dukapkan kepada kami Hari ini hari Sehingga kami dikenangkan Setiap hari dengan Keinginan Tuhan Yang mau dirubahkan Dikembalikan image Tuhan Karena Tuhan lah yang dimulakan Di saat kami Membutakan Keinginan Tuhan Itu keinginan kami Kami percaya Sebagaimana engkau selalu menolong Kau akan tetap menolong Kami tidak menolak Kami tidak mengeraskan hati Anjalah dalam kami Sesuai dengan kendakmu Tuntun kami Dalam pembelajaran firmanmu Dan kami bisa melihat lagi Tepat indahnya dan dasyatnya Kau saat Tuhan Sehingga hal-hal dunia ini Kilau-kilauan dunia ini Menjadi kabur buram Dan hal-hal dunia ini Langsung kelihatan Sebagaimana adanya Yaitu Tidak ada kemuliaannya Terima kasih Bapak Kami persembahkan doa ini Di dalam nama Anakmu yang tunggal Tuhan Yesus Amin Jadi kita mau ringkas sedikit saja Yang minggu lalu Karena sudah satu minggu Berlalu Supaya Kita bisa lihat Alur ceritanya Jadi minggu lalu Kita mulai dengan Waktu Tuhan Menciptakan manusia Kita tahu Tuhan Tidak perlu Bikin apa-apa kan Itu pilihan Tuhan Dan tentu saja Ada Sebabnya Kenapa dia ciptakan Segala-galanya Termasuk manusia Dia punya crowning act Jadi kenapa Tuhan Ciptakan manusia Jawabannya Waktu Tuhan Ciptakan manusia Manusia Diciptakan Sesuai dengan Dia punya image Artinya Untuk menciptakan manusia Ialah Untuk Memperbanyak Imagenya Tuhan Dan kita tahu Imagenya Tuhan Sangatlah mulia Sangatlah baik adanya Sehingga Menciptakan itu Ialah Untuk Memperbanyak Di semesta alam Tuhan Kemuliaan Dan kebaikan Tuhan Dan kasih Tuhan Diungkapkan Dari semua Yang dia ciptakan Semua itu Menggambarkan Atau Mengungkapkan Kasih Bapak Yang Tidak ada Batasnya Terutama Kepada Terutama Dalam manusia Dalam manusia Yang diciptakan Karena manusia itu Bisa berpikir Bisa reason Dari sebab Dan akibat Manusia bisa Memilih Apa yang baik Dan Sebaliknya Dan manusia Diberikan hak Memilih itu Karena Tuhan Bukanlah robot Dan kalau Image Tuhan itu Diciptakan seperti robot Artinya Tuhan itu Pun robot Dan karena manusia Diciptakan sesuai dengan Image Tuhan Artinya manusia Adalah Manusia yang bebas Bebas itu Ialah Bebas untuk Menikmati Semua yang baik Jadi bebas Jadi sebenarnya Kalau dibilang Di pagari itu Pagar itu Sebenarnya Bukan Membatasi Kebebasan manusia Karena Enggak ada Yang tidak baik Yang Tuhan Ciptakan Tapi Pagar itu Untuk Memberi Tanda bahwa Di luar Pagar ini Enggak ada Yang baik Tetapi Kalau kamu Mau yang Enggak baik Itu pilihan Kamu Dan kita tahu Bahwa Yang baik itu adalah Nafas kehidupan Tuhan Sehingga Kalau kamu Melanggar Firmanya itu Nafas Tuhan Tentu saja Kamu gak bisa hidup Karena hidup itu Baik Dan lawannya hidup Adalah Kematian Yang tidak ada Baiknya Jadi itu Dibirkan kan Lalu kita tahu Bahwa Adam dan Hawa Melanggar Tapi kita tahu Bahwa Hawa Tertipu Dan Waktu mereka Melanggar Harusnya mereka Mati Karena mereka Pilih Kematian Atau mereka Pilih Lawannya Kehidupan Lawannya Nafas Kehidupan Jadi seharusnya Patutnya Sepatutnya Mereka mati Dan Dengan mereka Enggak mati Artinya Harus ada Yang mati Di tempat Mereka Karena Kalau Ada yang Tolak Kehidupan Gak bisa Dia hidup Kalau kehidupan Itu dia Sudah Tolak Karena Ada yang mati Nah Ujiannya Adalah Ujian Untuk Tolak Ujian Untuk mengungkapkan Bahwa mereka Tolak Kehidupan Nafas Kehidupan Yang Diberikan Kepada mereka Untuk Mengungkapkan Bahwa mereka Tolak Ialah untuk Menolak Atau Melanggar Firman Tuhan Karena Firman Tuhan Ialah Nafas Kehidupan Tuhan Artinya Untuk Menolak Ialah Untuk Menolak Kehidupan Dan Untuk Menolak Ialah Untuk Makan Buah Daripada Pohon Yang Dilarang Untuk Dimakan Jadi Waktu Tuhan Bila Kamu Tuhan Tuhan Makan Itu Artinya Kamu Tolak Firmanku Dan Firmanku Adalah Kehidupan Artinya Dengan Kamu Makan Buah Yang Dilarang Kamu Tolak Kehidupan Dan Kita Tahu Bahwa Mereka Makan Buah Itu Dan Mereka Tolak Kehidupan Sehingga Mereka Patut Untuk Mati Karena Mereka Diberikan Hak Milih Dan Mereka Memilih Untuk Tolak Kehidupan Yaitu Memilih Kematian Nah Apa Yang Kalau Mereka Lakukan Melambangkan Mereka Tidak Tolak Kehidupan Makan Buah Daripada Pohon Yang Tidak Dilarang Untuk Dimakan Buahnya Dan Salah Satu Dari Semua Pohon Yang Tidak Dilarang Untuk Dimakan Buahnya Namanya Pohon Kehidupan The Tree of Life The Tree of Life Ini Melambangkan Kalau kamu Makan Ini Kamu Terima Kehidupan Baru dari Nama Pohonnya Saja Pohon Kehidupan Tapi Kehidupan Ini Bukan Kehidupan Kamu Ini Tidak Dihasilkan Dengan Makan Buahnya Seakan-akan Buah Itulah Yang Memberi Kehidupan Tetapi Dengan Kamu Makan Itu Artinya Kamu Terima Firman Tuhan Dengan Tidak Makan Yang Dilarang Kamu Tidak Tolak Kehidupan Jadi kita bisa Lihat Di Eden Sebelum Ada Dosa Sudah Ada Simbol Atau Bayang 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 Daripada Firman Tuhan Jadi Kita tahu Bahwa Bayang Bayang Itu Type Dan Penyataannya Adalah Anti Type Atau Symbol Shadow Dengan Substance Jadi kita Bisa Lihat Sebelum Ada Dosa Pun Sementara Semua Masih Sempurna Ada Bayang Bayang Yang dilakukan Pada Bersamaan Waktunya Dengan Dia punya Kenyataan Adanya Enggak Semua Bayang Bayang Disingkirkan Di Saat Di Fulfill Digenapi Kenyataannya Seperti Domba Domba Yang disembeli Itu Adalah Bayang Bayang Tuhan Yesus Disembeli Dan Di saat Tuhan Yesus Disembeli Kita tahu Bahwa Domba Tidak Perlu Untuk Dikorbankan Lagi Artinya Ada Saatnya Bayang Bayang Tidak Perlu Dilakukan Lagi Karena Sudah Digenapi Oleh Kenyataannya Jadi Dalam Hal Kematian Tuhan Yesus Atau Domba Bayang Bayang Ditiadakan Bisa Digenapi Tetapi Makan Buah Pohon Kehidupan Tidak Pernah Ditiadakan Walaupun Itu Bayang Bayang Daripada Menerima Atau Tidak Menolak Firman Tuhan Jadi Tidak Bisa Dibilang Namanya Bayang Bayang Disingkirkan Bisa 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 Karena Kalau Dulu Yang baru Mulai Belajar Dengan Bayang Bayang Oke Namanya Sudah Digenapi Disingkirkan Untuk Apa Lagi Ada Kebenarannya Tapi Belum Tentu Semuanya Demikian Belum Tentu Demikian Jadi Yang Disingkirkan Yang Bayang Bayang Yang Tidak Disingkirkan Adalah Makan Buah Pohon Kehidupan Karena Sebentar Makan Pohon Buah Kehidupan Saya Sedang Melakukan Kenyataannya Yaitu Menurut Atau Tidak Menolak Firman Tuhan Jadi Saya Bisa Melakukan Bayang Bayang Pada Waktu Yang Bersamaan Saya Melakukan Yang Kenyataan Saya Bisa Bikin Type Di Saat Saya Bikin Anti Type Dan Itu Sebelum Ada Dosa Artinya Setelah Dosa Tidak Ada Lagi Ada Terus Nah Pertanyaannya Di saat Dosa Masuk Apakah Itu Berubah Nah Pertanyaan Saya Kalau Tidak Ada Persoalannya Sebelum Dosa Kalau Untuk Makan Itu Artinya Makan Firman Tuhan Kenapa Itu Ditiadakan Kalau Itu Penting Dan Tidak Merugikan Gimana Mereli Iya Betul Tidak 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 Boleh Tidak Kalau Dibilang Makan Buah Itu Atau Makan Itu Sama Dengan Makan Firman Setiap Hari 100% Itu Type Dengan Anti Type Ketemu Jadi Apakah Apakah Itu Perlu Ditiadakan Kalau Gak Ada Ruginya Sementara Semuanya Itu Baik Gak Gak Artinya Waktu Kita Masuk Ke Dispensation Setelah Adam Dan Hawa Berdosa Hawa Dan Adam Dan Hawa Adam Dan Hawa Berdosa Bila Hawa Dulu Di saat Kita Masuk Periode Dosa Kita Tau Bahwa Itu Masih Dilakukan Sebelum Kaisarit Malahan Mereka Malahan Harus Makan Daging Daripada Domba Itu Sudah Bersih Dan Semua Itu Kan Mereka Makan Itu Kita Tau Imam Imam Juga Harus Makan Itu Karena Itu Melambangkan Makan Tubuh Tuhan Isus Tubuh Tuhan Isus Dan Kita Tau Tubuh Tuhan Isus Lambang Daripada Firman Karena Kita Tau Di Yohanes 6.6.63 Dia bilang Tubuh Saya Gak Ada Gunanya Yang Kamu Harus Makan Firman Jadi Kalau Dibilang Makan Tubuh Bukan Makan Tubuh Makan Firman Jadi Kita Tau Bahwa Mereka Makan Dan Minum Sebelum Kaisalib Ada Persoalannya Kalau Makan Dan Minum Sebelum Kaisalib Melambangkan Firman Tuhan Gak Ada Jadi Apakah Di Kaisalib Itu Tiba-tiba Gak Perlu Makan Yang Melambangkan Firman Tuhan Bukankah Itu Selalu Perlu Kalau Belum Ada Dosa Pun Sudah Perlu Apalagi Setelah Ada Dosa Kalau Makan Itu Melambangkan Firman Tuhan Sebelum Dosa Apalagi Di Dalam Dosa Apalagi Nah Bedanya Waktu Masuk Periode Dosa Apa Yang Terjadi Yalah Mereka Harusnya Sekundang Mati Dan Untuk Mereka Gak Mati Mereka Harus Terima Melalui Iman Kematian Yang Menggantikan Kematian Mereka Dan Untuk Terima Itu Ada Simbolnya Juga Simbolnya Yalah Harus Semblih Domba Sebagai Korban Yang Melambangkan Tuhan Isus Punya Kematian Yang Menyebabkan Kenapa Adam Dan Hawa Bisa Hidup Kalau Mereka Tolak Itu Seperti Kain Artinya Mereka Menolak Kematian Tuhan Isus Yang Adalah Alasan Kenapa Mereka Bisa Hidup Sehingga Kalau Saya Tolak Kematian Tuhan Isus Saya Enggak Patut Hidup Detik Itu Jadi Kain Sebenarnya Enggak Patut Hidup Namun Tuhan Kasih Kesempatan Dan Akhirnya Sangat Hancur Yang Tahu Kain Diberikan Kesempatan Untuk Menjadi Contoh Apa Yang Terjadi Kalau Kita Tolak Firman Tuhan Jadi Ada Yang Jadi Sementara Makan Makan Buah Pohon Kehidupan Itu Di Taman Eden Melambangkan Firman Tuhan Waktu Mereka Diusir Dari Taman Eden Kita Tahu Mereka Nggak Bisa Makan Buah Itu Lagi Sebagai Lampang Firman Tuhan Karena Buah Itu Pohon Itu Di Dalam Taman Eden Sementara Mereka Diusir Keluar Ada Malaikat Yang Menjaga Dengan Pedang Berapi Agar Mereka Nggak Bisa Kembali Lagi Sebelum Air Bah Jadi Kita Baca Di Roh Nebuat Bahwa Mereka Datang Adam Dan Anak Anaknya Datang Ke Pintu Kerbang Dan Melihat Kedalam Disitulah Rumah Kita Dulu Sebelum Berdosa Tapi Nggak Bisa Masuk Mereka Bisa Lihat Nggak Ada Tembok Seperti Di Fatikan Dimana Nggak Bisa Nggak Bisa Lihat Apa Nampaknya Mereka Bisa Lihat Jadi Apa Dan Yang Menggantikan Buah Daripada Pohon Kehidupan Yang Nggak Bisa Dimakan Lagi Luar Eden Roti Nah Bisa Tuhan Mati Kaisalib Yang Dipakukan Alah Korban Domba Karena Tuhan Isus Sudah Mati Karena Kalau Saya Tetap Persembahkan Domba Artinya Saya Menyangkal Kematian Tuhan Isus Dan Kalau Saya Menyangkal Kematian Tuhan Isus Saya Nggak Patut Hidup Karena Saya Hidup Karena Tuhan Is Mati Jadi Kalau Sebelum Kaisalib Saya Harus Korbankan Domba Untuk Terima Kematian Setelah Kaisalib Saya Nggak Boleh Korbankan Domba Untuk Terima Kematian Sehingga Yang Dipakukan Di Kaisalib Ialah Domba Sebagai Korban Disitu Type Diganti Dengan Anti Type Tapi Apakah Kita Masih Harus Makan Lambang Firman Tuhan Yang Harus Dimakan Siap Hari Iya Jadi apakah Ada Selakai Salib Yang Masih Berlaku Yang Sudah ada Dari Eden Dan Dan Waktu Masuk Dos Selakai Salib Dan Akan Dilanjutkan Kembali Menjadi Pohon Buah Kehidupan Di surga Dan taman Eden Nanti Ada Bedanya Di Eden Itu adalah Buah Pohon Kehidupan Di luar Eden Diganti Menjadi Meat And Drink Yang Melamakan Kehidupan Tuhan Yesus Dan Kehidupannya Dalam Bentuk Darah Imama 17 Oke Jadi Ini Tree of Life Ini Benar-benar Melamakan Sesuatu Yang Kita Butuhkan Di Luar Dosa Di Dalam Dosa Dan Tinggalkan Dosa Tetap Dilakukan Tidak Pernah Bisa Tiadakan Jadi Itu Tidak Dipakukan Dikasalib Itu Tidak Dipakukan Dikasalib Oke Mari kita Lihat Ayat Walaupun Lalu Kita sudah Lihat sedikit Tapi Saya mau Lihat Ayatnya Kita Ke Kolose Kolose Oke Kolose 14 Dia bilang Menghapuskan Handwriting Dan kita Tahu Handwriting Itu Handwriting Apa 15 15 18 Handwriting Adalah Hierografon Dan itu Adalah Legal Document Legal Document Mari kita Lihat Di Disini Kalau Di ESV Version Dia bilang Canceling The Catatan Hutang Nah Kita Berhutang Kita Berhutang Kita Berhutang Dimana kita Harus Bayar Dengan Kematian Kita Dengan Kedupan Kita Yaitu Mati Jadi Hutang Kita Yalah Kita Berhutang Dimana Kita Harus Mati Dan Kita Bayar Dengan Hidupan Kita Yaitu Kematian Itu Hutangnya Bukankah Tuhan Yesus Yang Ambil Hutangnya Dalam Bentuk Domba Dan Sementara Domba Domba Harus Dilakukan Dan Waktu Tuhan Isus Dipakukan Dikasalip Apakah Masih Ada Hutang Apakah Hutangnya Masih Ada Bisa Tuhan Isus Mati Dikasalip Habis Kalau Hutang Dibayar Artinya Hutang Dibayar Dan Kalau Hutang Dibayar Apakah Masih Perlu Dibayar Terus Hutangnya Dalam Bentuk Domba Enggak Dalam Bentuk Tuhan Is Mati Enggak Domba Enggak Perlu Tuhan Isus Mati Satu Kali Artinya Enggak Perlu Lagi Tuhan Is Mati Sebagaimana Domba Pun Enggak Perlu Karena Hutangnya Sudah Dibayar Artinya Apakah Apakah Itu Yang Dipakukan Dikasalip Kita Punya Hutang Kita Punya Hutang Hutangnya Yang Dibayar Dikasalip Jadi Kita Kembali Lagi Sini Jadi Hutang Handwriting Atau Record Of Death Ini dia Dan itu Bertentangan Dengan Kita Iya Kenapa Bertentangan Karena Dia bilang Kita harus Mati Dan Kalau Kamu Enggak Mau Mati Kamu Harus Melih Domba Dan Waktu Tuhan Is Mati Oke Kamu Enggak Perlu Mati Lagi Karena Tuhan Yesus Sudah Mati Hutangnya Sudah Dibayar Dan Dipakukan Dikasalip Dan Setelah Dibilang Sudah Dipakukan Dikasalip Kita ke Kolosia 2.16 Oleh Sebab Itu Jangan Orang Menghakimi Kalau Kamu Makan Dan Minum Nah Sekarang Saya Tanya Apakah Makan Dan Minum Dipakukan Dikasalip Dimana Contrari Dengan Against Makan Dan Minum Bukankah Makan Minum Itu Melambangkan Saya Terima Firman Tuhan Dimana Firman Tuhan Saya Terima Itu Bertentangan Dengan Saya Tidak Ada Dan Kapan Kita Makan Minum Di Holy Convocation Setiap Bulan Baru Dan Setiap Hari Sabat Hari Ketujuh Nah Kalau Protestan Bilang Ini Hari Sabat Hari Ketujuh Dipakukan Kalau Orang Arfen Bilang Ini Bukan Hari Sabat Hari Ketujuh Ini Hari Sabat Perayaan Yang Benar Orang Protestan Malahan Karena Mereka Nggak Mau Berbakti Hari Sabat Mereka Bilang Ini Sudah Dipakukan Orang Arfen Bilang Hari Sabat Hari Ketujuh Nggak Dipakukan Tapi Ini Dipakukan Karena Ini Bukan Hari Sabat Hari Ketujuh Padahal Nggak Ada Yang Dipakukan Dikesali Jadi Kita Meet And Rick Di Holy Convocation Yearly Monthly Weekly Bukankah Itu Di Bilangan 28 Dan 29 Harian Kita tahu Setiap hari Kan Morning Dan Evening Worship Tahunan Bulanan Mingguan Mingguan Dan Mari kita Lihat Mingguannya Dan Mari kita Lihat Mingguannya Dan Sabatnya Nah Kalau sudah Masuk ke Surga Yang dimakan Apa Buah Betul Buah Buah Kehidupan Kehidupan Oke Mari kita Lihat Mari lihat Bulan Barunya Dan Hari Sabatnya Apakah Kita Makan Itu Di Surga Oke Kita Ke Yeskil 46 Oke Yeskil 46 Dibilang Pintu Gerbang Yang Melihat Ke Sebelah Timur Akan Ditutup 6 Hari Tapi Hari Sabat Akan Dibuka Dan Dibuka Juga Setiap Bulan Baru Coba Setiap Bulan Baru Oke Lalu Di Ayat 9 Akan Dibuka Sabat Dengan New Moon Pernah Lihat Tadi Sabat Dengan New Sabat Dengan New 16 Ini Dia Dibukanya Disitu Mbak Neneng Ini kan Akan Dibuka Setiap Hari Sabat Hari Ketujuh Dan Setiap Bulan Baru Nah Saya mau Make it Clear Langsung Ini Nggak Bicara Tentang Lunar Sabat Itu Ajaran Palsu Sekali Lunar Sabat Ini Nggak Ada Urusan Dengan Lunar Sabat Jadi Jangan Pikir Si Randy Ajaran Lunar Sabat Enggak Saya Penentang Keras Lunar Sabat Ini Bukan Lunar Sabat Oke Saya Menentangnya Karena Sangat Tidak Alkitab Dan Bukan Asalnya Dari Bapak Di Surga Lunar Sabat Jadi Ini Bukan Lunar Sabat Hanya Karena Saya Bilang Bulan Baru Nggak Ada Urusannya Dengan Lunar Sabat Dan Ayat 9 Orang-orang Akan Datang Untuk Apa Di Bulan Baru Untuk Solem Feast Ini Disurga Dan Akan Worship Akan Worship Disitu Dan Akan Worship Ini dia Nah kita Tanya Kalau Kita Akan Datang Setiap Sabat Dan Bulan Baru Untuk Worship Kita Tahu Hari Sabat Kita Worship Bulan Barunya Bikin Apa Worship Nggak Ada Salahnya Worship Setiap Hari Bukan Berarti Bahwa Kita Bilang Setiap Hari Itu Hari Ketujuh Tapi Kita Worship God Cuma Satu Hari Per Minggu Atau Setiap Hari Setiap Hari Worship God Make Sure Hanya Worship Hari Ketujuh Atau Setiap Hari Kita Worship God Setiap Hari Jadi New Moon Mau Kapan Saja Kita Worship God Beda Worship Dengan Hari Sahabat Hari Sahabat Worship Hari Khusus Tapi Setiap Hari Kita Worship Kita Masih Advent Hari Ketujuh Yang Sebenarnya Bukan Yang Murtaad Apakah Kita Seventh Day Adventist Hanya Di Hari Ketujuh Atau Tujuh Hari Kita Seventh Day Adventist Tujuh Hari Oke Dan mari Kita Ke Yesaya 66 Di 22 Dan 23 Dibilang Disini Di Langit Baru Dan Bumi Baru Nanti Ini Sudah Di Langit Baru Bumi Baru Dari Setiap New Moon Ke New Moon Dari Sabbath Ke Sabbath Masih Ada Dari Sabbath Ke Sabbath Kita Akan Datang Worship Kita Akan Worship Jadi Dimana Persoalanya Dan Waktu Kita Worship Setiap Bulannya Kita Bikin Apa Selain Worship Wahid 22 S1 Wahid 22 S1 Bilang Ada Sungai Murni Air Kehidupan Yang Keluar Dari Tahtan Bapak Dan Doba Di Tengah Tengahnya Di Dua Sisi Sungainya Ada Pohon Kehidupan Yang Menghasilkan Menghasilkan Buah 12 Macam Buah Dan Buahnya 12 Macamnya Setiap Bulan Dia Hasilkan Buah Setiap Bulan Kira-kira Setiap Bulan Itu New Moon Kita Datang Untuk Bikin Apa Setiap Bulan Kita Datang Untuk Makan Buah Dari Pohon Itu Yang Mana Adam Dan Hawa Makan Sebelum Mereka Dibuang Dan Gantinya Di Bumi Apa Menjadi Meat And Drink Dan Pas Kembali Lagi Kembali Buah Setiap Bulan Baru Jadi apakah Kolose itu Dipakukan Kalau Dibikin Sampai Kekekalan Dan Sudah Dibikin Untuk Adam Waktu Diciptakan Tidak Dipakukan Jadi Apakah Kita Harus Bikin Sekarang Kalau Enggak Bikin Sekarang Artinya Enggak Siap Untuk Masuk New Heaven New Earth Dan Kalau Enggak Bikin Sekarang Artinya Saya Tolak Firman Tuhan Karena Itu Adalah Lambang Terima Firman Tuhan Dan Kalau Saya Tolak Itu Sama Dengan Hawa Makan Buah Yang Terlarang Dan Enggak Makan Buah Yang Menjadi Simbol Terima Firman Artinya Kita Perlu Keep The Feast Kalau Kita Mau Selamat Jangan Bawa Domba Dengan Sembli Itu Bedanya Yang Mana Kita Sudah Lakukan Dan Sedang Lakukan Kita Ke Satu Korintus Lima Saudara Kita Harus Keep The Feast Dengan Kita Tolak Ini Kita Tolak Hidupan Gekal Tentu Saja Saya Anjurkan Selesai Belajar Perlu Belajar Jangan Cuma Terima Buta Buta Jangan Juga Tolak Buta Buta Belajar Karena Ini Menyangkut Keselamatan Maka Kita Lihat Sini Stan Kita Baru Membuka Sahabat Disini Dengan Mbak Noning Tolong Bahas Apa Yang Baru Dibahas Oke Jadi Mbak Noning Sudah Lihat Bahwa Apakah Ada Shadow Sebelum Di Taman Eden Mbak Noning Iya Mbak Stan Ada Sebelum Di Taman Eden Di Taman Sebelum Taman Eden Bahkan Sebelum Di Taman Eden Sudah Ada Shadow Jadi Setelah Dan Di Taman Eden Ada Shadow Dan Ketika Manusia Jatuh Di Dalam Dosa Ada Berapa Shadow Ada Dua Shadow Artinya Domba Yang Mana Yang Yang Mana Yang Yang Tidak Pernah Habis Shadow Mana Ada Antitype Tapi Tidak Pernah Habis Antitypenya Yang Tidak Pernah Habis And Dream Dan Yang Shadow Ada Antitype Dan Habis Yang Domba Yang Domba Dikorbankan Type Dan Antitypenya Sudah Tiba Selesai Kalau Ada Shadow Yang Tidak Pernah Habis Apakah Hari-hari Apa Yang Dirayakan Ada Di setiap Hari Evening And Morning Itu Kita Mesti Rayakan Dan Juga Di setiap Sabat Itu Adalah Weekly Dibilang Weekly Setiap Bulan Dan Setiap Tahun Kita Harus Rayakan Setiap Bulan Apa Itu Di bulan Baru Kita Merayakan Meat And Drink Bersama Sama Dan Apa Yang Kita Mesti Lakukan Di Wahyu 22 Kita Akan Makan Buah Yang Berbeda Setiap Bulan Dan Kita Sama 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 Di Surga Wahyu 22 Apakah Setiap Hari Ada Meat And Drink Sama Dengan Setiap Hari Firman Tuhan Betul Itulah Meat End Yang Harus Kita Nikmati Setiap Hari Dan Apakah Bisa Dipakukan Itu Kebutuhan Kita Ternyata Iya Dan Dulu Kita Pikir Dulu Belum Belajar Kita Pikir Itu Harus Dipakukan Bagaimana Kita Mempakukan Firman Tuhan Nafas Yang Kita Hirup Setiap Hari Reason Yang Kita Dapat Setiap Hari Karena Kita Nggak Tahu Makna Daripada Meat End Drink Itu Sendiri Irman Tuhan Yang Harus Kita Makan Setiap Hari Dan Itu Kalau Kita Makan Mati Ada Karendi Oke Anggal Makasih Jadi Betul Penting Sekali Jadi Saya Mau Kasih Tunjuk Gambar Ini Saya Mau Kasih Tunjuk Gambar Ini Nah Kita Sebagai Orang Advent Dari Kecil Maksudnya Kita Bukan Orang Advent Dari Kecil Kita Dibesarkan Di Advent Tapi Belum Tentu Pribadinya Advent Jadi Nggak Bisa Bilang Saya Dari Kecil Advent No Saya Dari Kecil Sudah Dilingkungan Dari Kecil Saya Dilingkungan Advent Tapi Sebenarnya Kalau Mau bilang Benar-benar Advent Sangat Malu Sekali Untuk Bilang Advent Karena Advent Bukan Seperti Bagaimana Kita Menghidupkan Seharusnya Sepatutnya Firman Tuhan Jadi Mari kita Lihat disini Jadi Sebenarnya Untuk Kita yang Sudah Mengerti Sudah Dibesarkan Dalam Lingkungan Advent Ini Satu Hal Yang Gak Pernah Kita Lakukan Dan Kalau Kita Baca Nanti Pelajaran Mereka Lain Kita Kasih Tunjuk Bahwa Bukan Main Gak Bisa Kita Kabarkan Kabaran Malaikat Ketiga Kalau Gak Ada Ini Gak Ada Kalau Ini Gak Dikabarkan Itu Bukan Malaikat Ketiga Nanti Saya Kasih Tunjuk Jadi Di Penciptaan Ada New Moon Dan Ada Arisabat Arisabat Dari mana Saya tahu Ada New Moon Karena Sudah Ada Pohon Kehidupan Lalu 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 Waktu Dosa Masuk Sekarang Harus Mempersembahkan Apa Korban 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 Tapi Korban Korbannya Sudah Digantikan Dengan Tuhan Is Punya Kematian Dimana Tuhan Is Korban Itu Sehingga Tuhan Cuma Mati Satu Kali Dan Setelah Dibilang Itu Dia Bilang Apa Ayat Berikutnya Let us Keep A Feast Mari Saya Kasih Tunjuk Dia Punya Ayat Supaya Langsung Kalian Lihat Ayat Ayat Jadi Disini Dibilang Kristus Sudah Menjadi Kita Punya Passover Dan Tuhan Isus Sudah Dikorbankan Nah Artinya Tidak Perlu Korban Domba Lagi Dan Tuhan Isus Cuma Mati Satu Kali Sehingga Kita Tidak Perlu Korbankan Lagi Karena Kita Sudah Terima Kematian Tuhan Isus Dan Karena Tuhan Isus Sudah Dipakukan Apakah Dibilang Oh Oleh sebab Itu Kita Tidak Boleh Keep The Feast Lagi Atau Malah Dibilang Let Us Keep The Feast Oleh Sebab Itu Lagi Oleh Sebab Itu Let Us Keep The Feast Nah Kalian Bilang Mungkin Ini Spiritual Feast Ini Spiritual Kalau Bilang Spiritual Apakah Ini Spiritual Dimana Oh Ya Saya Keep Feast Spiritual Dalam Otak Saya Lagi Lagi Apa Dia Bilang Jangan Kamu Keep The Feast Dengan Orang Yang Open Sin Ini Dosa Terbuka Yang Dilakukan Terbuka Open Sin Lagi 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 Jangan Kamu Waktu Keep The Feast Lihat Kalau Spiritual Ya Jangan Kamu Makan Dengan Mereka Apakah Ini Spiritual Atau Literal Karena Kita Makan Literal Jadi Mereka Makan Nah Kalau Ini Spiritual Oke lah Kita Pikirkan Saja Kita Renungkan Dengan Mata Tertutup Keep Feast Nggak Ini Benar-benar Masih Perlu Makan Jadi Itulah Feast Sekali Lagi Kalau Kita Mengaku Advent Inilah Yang Kita Perlu Lakukan Untuk Gagal Melakukan Ini Yalah Untuk Gagal Untuk Melakukan Yang Tuhan Telah Perindahkan Kita Akan Kasih Tunjuk Oke Sekarang Saya Tanya Apakah Di Hari Pentecost 50 hari Setelah Tuhan Isus Bangkit Apakah Itu Setelah Kayu Salib Ya Kalau Itu Setelah Kayu Salib Apakah Hari Hari Kelima Bulan Ketiga Itu Feast Of First Fruit Namanya Pentecost Dan di Kisah Dua Mereka Masih Berkumpul Sama-sama Nggak Setelah Kayu Salib Untuk Pentecost Lalu Dicurahkan Hujan Awal Bagi Gereja Awal Gospel Itu Untuk Mereka Laterain Bagi Gereja Perjanjian Apakah Mereka Dicurahkan Roh Kudus Karena Mereka Berada Di Ruangan Atas Itu Setelah Atau Sebelum Kayu Salib Setelah 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 Kayu Salib Oke Nah Mari kita Ambil Contoh Lagi Oke Oke Mari kita Lihat Rasul Paulus Lihat Rasul Paulus Oke Mungkin ada Di pelajaran Nanti Oke Oke Kita Lihat Di Kisah 20 Ayat 16 Kita Lihat Sama Sama Kisah 20 Ayat 16 Kalau Rasul Paulus Itu Sebelum Kayu Salib Atau Setelah Kayu Salib Kelas Berat Setelah Setelah Rasul Paulus Bukan main Setelah Sebelumnya Dia Olak Tuhan Yesus Malah Gini Dibilang Karena Rasul Paulus Bertekad Untuk Berlayar Melalui Efesus Karena Dia Nggak Mau Spend Time Di Asia Karena Dia Mau Cepat Cepat Kalau Possible Untuk Dia Untuk Berada Di Jerusalem Kapan Pentecost Di hari Pentecost Di hari Pentecost Coba Lihat Dia Mau Make Sure Hadir Di Pentecost Pentecost Apa Feast Feast Itu Feast Bulan Ketiga Betul Feast Bulan Ketiga Mari Kita Kasih Tunjuk Lagi Beberapa Ya 1 Korintus 16 Ayat 8 1 Korintus 16 Ayat 8 1 Korintus 16 Ayat 8 Dia 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 Mau Melewati Makedonia Itu Grika Makedonia Ada Raja Makedonia Kalau Dia 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 Saya Mau Tinggal Di Efesus Sampai Pentecost Pentecost Ini Udah Kalau Pente Itu 5 Kalau Pente Itu 50 Oh Oke Pikir Ada Beda 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 Oke Oke Saya Lihat Oke Saya mau Lihat Beberapa Ayat lagi Kalau enggak Nanti Berikut aja Oke Satu Lagi Oke 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 Terus Ntar Ntar Saya Lagi Pengen Cari Satu Ayat Lagi Kesekunjuk Oke Nah Sekarang Saya Nggak ingat Terus Tapi Nanti Saya carilah Nggak mau Bawa waktu Cari-cari Oke Kita lanjut Kalau kalian ingat Itu ada Orang Saya lupa Namanya Jatuh Dari Jendela Ingat Lalu Dibangkitkan Apa Namanya Etikus Angke Ah itu Dia Ya Betul Etikus Itu Etikus Oke Dua Kisah 29 Itu dia Oke Mantap Kisah 29 Oke 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 Mari kita lihat Ini Saya ingat Namanya Mantap Oke Oke Jadi kita lihat Disini Disini ya Pada hari pertama Minggu itu Murid-murid datang Sama-sama Dan break bread Break bread Dan Rasul Paulus Mengajar kepada mereka Dan siap untuk Berangkat besoknya Dan Dia bicara Sampai tengah malam Dia bicara Sampai tengah malam Lalu Ada yang ketiduran Kan Mijadela Namanya Eutyus Dia tidur Lalu dia tidur Jatuh Dan dia mati Lalu Rasul Paulus Turun Lalu Lalu When there were When he therefore Was Come up again And had broken bread And eaten Bikin apa Broken bread Ini Talk A long while Even till break of day Dia pergi Oke Sebenarnya bukan Ayat ini Yang saya cari Tapi itu Break bread Nggak ingat lagi Di ayat malanya Nggak apa-apalah Oke Nanti Terus terang Itu break breadnya Nggak dibilang Tapi nanti dibilang Oke Kita kesinilah Kalau gitu sekarang Supaya Bisa saja disini Keluar ayatnya Oke Jadi Kita lihat bahwa New moon sabbath New moon sabbath Ada Sejak penciptaan Dan selama-lamanya Hanya ini saja Yang agak beda Walaupun Makannya sama Tapi disini Ada domba kayu salib Lalu disitu Dipakukan kayu salib Tapi yang ada Di eden Dan setelah itu Di eden Ada terus Di saat Sebelum Pada kayu salib Dan setelah kayu salib Oke Nah Mari kita Mari lihat sini ya Apa Makna Daripada Bertemunya ini Apa Maknanya Bertemu Apa Maknanya Kita Bertemu Pada Feast Bapak Mengajarkan Bahwa kita Harus Assemble Harus Berkumpul Sama-sama Di rumah Dia Di rumahnya Kita tahu Rumahnya Dua-tiga orang Gak ada hubungan Dengan Dede Tile Bangunan Untuk Membina Satu Kesempurnaan Karakter Kesempurnaan Akan Kasihnya Tunggu Gunanya Assemble Untuk Memiliki Perfect Love Nah Kalau Gak tertarik Dengan Perfect Love Gak usah Assemble Betul Dan Dengan Kita Assemble This Ini Assemble Ini Assemble Ini Akan Membuat Dia Fit Untuk Tinggal Di Kerajaan Bapak Yang mana Waktu Tuhan Sebilang Dia mau Pergi Persiapkan Kalau Kita Assemble Jadi Kalau Kita Gak Mau Assemble Jangan Harap Kita Akan Datang Setiap Bulan Kalau Kita Anti Social Kalau Kita Anti Social Kita Gak Mau Ketemu Orang Sekalipun Fis Yang Tuhan Perintahkan Lalu Mau Ketemu Di Surga Karena Pertemuan Kita Mempersiapkan Untuk Kita Masuk Kerajaan Surga Ini Pertemuan Ini Disitu Di Dimension Di Surga Kita Akan Assemble Dari Sabbat Ke Sabbat Dan Dari Bulan Baru Ke Bulan Baru Apakah Ada Yang Gak Mau Hadir Gak Tertarik Ketemu Orang Apakah Begitu Coba Lihat Saya Mau Kasih Kalian Lihat Ini Lama Lama Sedikit Untuk Bisa Lihat Bahwa Betapa Pentingnya Kalau Mau Teruskan Di Surga Nanti Sudah Rutin Dilakukan Di Dunia Ini Jangan Jangan Lupa Tuhan Membuat Kita Untuk Menjadi Makhluk Sosial Dan Kalau Kita Enggak Sosial Kita Akan Benci Pertemuan Pertemuan Apalagi Sekarang Tambah Sering Lagi Kita Akan Menyingkirkan Diri Menjauhkan Diri Enggak Mau Hadir Enggak Mau Ketemu Enggak Mau Enggak Mau Enggak Kalau Enggak Mau Enggak Mau Bikin Di Surga Dan Lihat Ini Dan Kita Akan Bersatu Dalam Lagu Laguan Puji Pujian Terima Kasih Kepada Tuhan Yang Duduk Di Tahta Dan Kepada Domba Tunggu Kalau Bicara Tahta Dan Domba Bukankah Itu Wahyu 22 Ayat 1 Wahyu 22 Ayat Ini dia Dan Makan Buah Itu Jadi Apakah Kita Harus Mempersiapkan Diri Untuk Itu Sementara Disini Jangan Pikir Nanti Disana Kalau Disini Gak Mau Terus Terang Ini Fist Ini Akan Menghasilkan Shaking Terus Terang Saya bilang Yang Antisosial Gak Mau Disini Terang Saya bilang Lihat Kita ketemunya Sabbath Sabbath Dan New Moon Makan apa New Moon Dan Worship Tuhan Buah Ini dia Dia menunjukkan Pure water Pure river Of Water Of Life Tree Of Life Di throne Of God Dan Of The Lamb 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 Dengan God Kita sudah Tahu Bahwa Kita semua Bisa setuju Bahwa Kalau kita Bilang Gini Kalau kita Mau ke Surga Kita harus Sudah Hidupkan Kehidupan Karakter Surga Di dunia Oh Setuju Setuju Saya setuju Sekali Dan kita Disana Nanti akan Assemble Setiap Appointed Time Setuju Artinya sudah Harus bikin Disini Rutin Aduh Aduh Nggak Bisa Nanti Laitu Disore Katanya Itu Nggak ada Bedanya Dengan Doktrin Awan-awan Ibu Rima Iya Bisa Lihat Apa Salahnya Kita ketemu Dan ngomong Firman Tuhan Dan saling Menguatkan Saling Mengingatkan Dengan catatan Nggak ada Orang yang Melemahkan Dengan doktrinnya Berbeda Sehingga kita Dialihkan Perbincangan Kita Makanya Jangan makan Dengan orang Yang nggak Seiman Yang Nggak tertarik Dengan apa Yang kita Inginkan Dua Korintus Tadi Satu Korintus 5 13 Bisa Lihat Ini Saya 66 22 23 Masih Surga Lalu Disitu Disitu Di Tahta Bapak Ada apa Disamping Kedua Samping Sungainya Ada Pohon Kehidupan Yang Menghasilkan Buah Setiap Bulan Dan Setiap Bulan Kita Datang Dan Setiap Sahabat Kita Datang Nanti Bagaimana Sudah Harus Terbiasa Dibu Jadi Fit Jangan Culture Shock Nanti Di Surga Jangan Di Surga Saya Gak Biasa Di Bumi Kalau Di Bumi Saya Gak Suka Masa Di Surga Harus Apakah Boleh Saya Ke Surga Tapi Gak Bikin Itu Bagaimana Kalau Gak Masuk Terus Terus Terang Ini Akan Menghasilkan Shaking Saya Bilang Aja Dengan Orang Yang Tidak Tertarik Untuk Kegiatan Yang Tuhan Sudah Tetapkan Akan Menghasilkan Shaking Dulu Kala Tuhan Menginstruksikan Umatnya Untuk Assemble Tiga Kali Setahun Untuk Worship Kita akan Bilang Apa Tiga Tidaknya Itu Di Tiga Bulan Itu Tiga Bulan Bulan Pertama Bulan Ketiga Bulan Ketujuh Itu Tiga Bulannya Mereka Perjalanannya Jauh Masa Abis Passover Pulang Padahal Besoknya Sudah Unleaven Tinggal Sampai Abis Unleaven Lalu Balik Lagi Bulan Ketiga Pulang Balik Lagi Bulan Ketujuh Dari Hari Pertama Blow Of Trumpet Lalu David Tomlet Sampai Tanggal 22 Baru Pulang Tiga Kalinya Bisa Artinya Itu Apa Yearly Tahunan Punya Betul Makanya Pertahun Tiga Tiga Kali Kepada Ini To This Holy Convocation Ini Worship Adalah Holy Convocation Umat Israel Datang Dan Bawa Ke Rumah Tuhan Mereka Punya Perpuluhan Dan Persembahan Persembahan Offering Dan Persembahan Syukur Mereka Dan Jangan Lupa Mereka Bawa Domba Dulu Karena Sebelum Tuhan Mereka Bertemu Ini Gunanya Untuk Assemble Mereka Bertemu Untuk Mengingat Kembali Kebaikan Tuhan Bukan Cuma Ngegosip Untuk Bicara Akan Kebaikan Tuhan Untuk Bicara Akan His Wonderful Works Pekerjaan Pekerjaan Yang Wonderful Bukankah Hari Sahabat Itu Mengingatkan 114 Mas Yang Mana Mereka Mempersembahkan Puji-pujian Dan Syukur Kepada Namanya Di Saat Mereka Assemble Dan Mereka Bergabung Dalam Sacrificial Service Yang Kita Nggak Bikin Lagi Karena Nggak Ada Domba Yang Menunjukkan Kepada Kristus Bagi Domba Yang Mengambil Dosa Dunia Bedanya Sekarang Kita Makan Roti Dan Minum Anggur Lambangan Tubuh Dan Darah Tuhan Yesus Menunjukkan Sudah Terjadi Sementara Mereka Menunjukkan Belum Terjadi Tuhan Ganti Menjadi Sudah Terjadi Karena Dulu Sebelum Terjadi Apakah Mereka Sambal Apakah Mereka Datang Dari Jauh Sambal Sambal Lagi Mau Datang Satu Kampung Datang Ke Jerusalem Senang Atau Dengan Sedih Hati Karena Pengen Sebenarnya Gak Mau Datang Apalagi Mau Bicara Tentang Kebaikan Tuhan Dengan Orang Orang Yang One Mind Sangat Sayang Ketemu Orang Faris Tapi Selain Itu Mantap Demikianlah Mereka Harus Melestarikan Menjaga Kemurnian Mereka Dari Kuasa Dunia Dan Keberhalan Dunia Yang Bisa Mencemarkan Mereka Punya Kehidupan Perhanian Apakah Pertemuan Itu Penting Untuk Saling Menguatkan Satu Yang Lain Mengingatkan Dan Menghangatkan Jangan Kita Hanya Semangat Dia Punya Holy Convocation Padahal Setiap Minggu Itu Holy Convocation The Mother Of Holy Convocation Ilias Setiap Minggu Hari Sabat Adalah The Mother Of All Holy Convocation Hari Sabat Itu Fist Kita Bisa Baca Di Bilangan 28 Dan Dengan Iman Dan Dengan Kasih Dan Suka Cita Mereka Harus Di Dalam Hati Mereka Tetap Ingat Itu Dalam Ingatan Mereka Dan Bagaimana Mereka Bisa Ingat Itu Melalui Mereka Punya Persekutuan Sama Sama Di Service Yang Kudus Ini Mereka Tambah Dekat Dengan Satu Dengan Lain Mereka Tambah Dekat Dengan Bapak Di Surga Kalau Mereka Assemble Jangan Anggap Remeh Kalau Tuhan Perintahkan Dan Pikir Oh Tidak Penting Ini Kamu Sudah Tolak Apa Yang Tuhan Sudah Tetapkan Sebagai Kebutuhan Keselamatan Kamu Kamu Sudah Tolak Sekali Lagi Ini Fist Ini Bisa Menjadi Potensi Shaking Bagi Yang Nggak Suka Untuk Assemble Words of Caution Sudah Dikabarkan Di Hari Hari Kristus Feast Ini Dihadiri Oleh Banyak Orang Dari Segala Penjuru Tanah Israel Dan Kalau Mereka Dipelihar Dipeliharannya Sebagaimana Yang Di Inginkan Tuhan Ini Feast Ini Dalam Roh Worship Yang Benar Terang Kebenaran Yang Diberikan Kepada Mereka Bisa Diberikan Keseluruh Dunia Wahyu 18 Artinya Di Wahyu 18 And the Earth Enlightened With His Glory Adalah Terang Yang Dikabarkan Orang Orang Yang Bukan Yang Gak Assemble Orang Orang Yang Assemble Together At The Appointed Time Penting Bukankah Bukankah Kalau kita Gak Jarang Jarang Ketemu Pas Ketemu Dikuatkan Sekali Gak Ibu Rima Kalau Jarang Enggak Kalau Waktu Ketemu Sangat Dikuatkan Gak Waktu Ketemu Iya Kita Gak Pernah Pikirkan Itu Pas Ketemu Waduh Dikuatkan Tapi Kalau Gak Ketemu Kira-kira Kita Gak Tahu Bahwa Kita Sudah Dingin Sampai Waktu Ketemu Dikuatkan Jadi Tuhan Bila Apa Saya Gak Mau Kamu Hanya Hari Sahabat Ketemu Di The Appointed Time Ketemu Karena Itu Saling Menguatkan Mengingatkan Dan Mengikat Kamu punya Kepersatuan Dengan Satu Dengan Lain Dan Dengan Tuhan Makanya Tuhan Bikin Banyak Makanya Ini Mirip Hari Sabat Makanya Namanya Holy Convocation Dan Kita Senang Walaupun Waktu Denominal Senang Untuk Ketemu Temannya Aja Mau Ketemu Teman Yang Gak Ketemu Walaupun Bagus Mau Ketemu Teman Walaupun Motifnya Gak Baik Tapi Bukankah Dengan Lebih Sering Lebih Enak Makanya Kita Bilang Aduh Kalau Sering Hari Sabat Tuhan Pas Kasih Sering Hari Sabat Bukan Hari Sabat Bukannya Kita Berterima Kasih Benar Kadang-kadang Kita Bilang Aduh Hari Sabat Sudah Berakhir Sedih Padahal Dikasih Apontentum Yang lain Tapi Gak Mau Tapi Bilang Sudah Sedih Hari Sabat Berakhir Bagaimana Aneh Betul Kita Tidak Tahu Angkau People Sometimes Don't Know What They're Doing Kita Juga We Don't Know What We're Doing Sebelum Belajar Kadang-kadang Perkataan Kita Gak Cocok Dengan Perbuatan Kita Betul Kadang-kadang Yang kita Bilang Mantap Tapi Yang kita Bikin Berbeda Dengan Yang kita Ngomongin Mungkin Ada yang Kita Lebih Cintai Lebih Kita Takuti Daripada Kebenaran Mungkin Yang lupa Kita Sudah Memasuk Time Of Problem Gak Bisa Lagi Gak Bisa Lagi Tuhan Sudah Curahkan Lateran Lalu Kita Mau Tolak Lalu Kita Berdoa Tuhan Curahkan Lateran Pas Dia Dibilang Oke Saya Mau Curahkan Di Appointed Time Gak Mau Wow Kadang-kadang I wonder Orang-orang Ini Mau Selamat Tentang Dari Perkatannya Iya Dari Perbuatannya Enggak Bagi Mereka Yang Tinggalnya Jauh Dari Tabernacle Mereka Spend Time Di Jarusalem Lebih Dari Satu Bulan Pertahun Mereka Gunakan Hanya Untuk Hadir Ini Holy Convocation Wow Eh Mereka Ada Kerjaan Di rumah Loh Apakah Mereka Rasa Penting Ini Mereka Tinggalin Semuanya Sangat Tuhan Melihat Ini Ini Kalian Kuis Tadi Tuhan Melihat Bahwa Pertemuan Pertemuan Feast Ini Sangat Penting Untuk Kita Punya Spiritual Life Kita Punya Holy Convocation Penting Untuk Kita Punya Spiritual Life Kecuali Kita Tidak Penting Spiritual Life Oke Tapi Kalau Penting Apakah Tuhan Sudah Bilang Bagaimana Kamu Bisa Membina Dan Mengembangkan Spiritual Life Tuhan Sudah Bilang Caranya Dan Untuk Kita Dipalingkan Dari Hal-hal Duniawi Dan Kita Berkomunikasi Dengan Tuhan Dan Merenungkan Hal-hal Yang Nyata Tapi Tidak Kelihatan Disinilah Tuhan Mau Kita Mengalaminya Jadi Sebenarnya Untuk Orang Advent Berkat Banget Hari Sabatnya Sangat Disayangkan Tidak Tau Bahwa Hari Sabat Untuk Itu Dan Di Saat Kita Sudah Tau Bukankah Bagai Berkat Malahan Bukan Seperti Waktu Di Nominal Memang Cuma Tempat Ketemu Teman Untuk Cari Tau What's The Latest News Tapi Sekarang Hari Sabat Menjadi Lebih Berarti Bukankah Lebih Berarti Itu Artinya Lebih Berharga Full Of Blessing Mau Spiritual Life Of Course Saya Sebagai Yang Menyampaikan Firman Tuhan Ini Hanya Mau Ingatkan Bahwa Kalau Kita Benar Benar Pengen Selamat Kita Takut Tuhan Kita Turut Apa Tuhan Bilang Dan Gak Ada Inconvenience Dalam Kehidupan Yang Bisa Membuat Saya Tidak Melakukan Firman Tuhan Gak Bisa Gak Ada Alasan Yang Bisa Bilang Saya Gak Perlu Terima Berkat Kalau Umat Israel Membutuhkan Benefit Convocation Ini Di Jaman Mereka Berapa Penting Bukankah Lebih Penting Kita Membutuhkannya Sekarang Apalagi Sudah Memasuk Time of Crouble Betul Mungkin Orang Gak Ngerti Ini Termasuk Paham Yang Baru Baru Ini Perkumpulan Ngerumpi Yang Baru Baru Termasuk Kami Yang Baru Masuk Ini Kami Sama Sekali Apa Ini Budha Tentang Perayaan Ini Tidak Pernah Kami Belajar Ini Bagi Kita Khabarkan Setiap Hari Iya Di DBS Jadi Jangan Miss Karena Tuhan Selalu Mengungkapkan Kebenaran Di Saat Kita Miss Disitulah Kita Gak Dapat Jadi Apakah Holy Convocation Ini Penting Apalagi Untuk Kita Yang Sudah Mau Masuk Time of Rumble Untuk Kita Punya Spiritual Life Kalau Dibilang Gini Kalau Orang-orang Di Dunia Membutuhkan Terang Yang Tuhan Berikan Kepada Gereja Apalagi Orang Dunia Membutuhkannya Sekarang Tapi Bagaimana Mereka Mau Terima Kalau Umat Tuhan Gak Ada Terangnya Yang Dihasilkan Assembling Together At The Appointed Time Penting Iya Harus Diisi Dulu Penting Sekarang Saya mau Ambil Petipan Agit Apa Bentar Luar Dulu Sekit Oke Kita ke Lukas 14 Lukas 14 Oke Lukas 14 Mulai Oke Mulai 12 Dan Berkatalah Dia Kepada Dia Yang Bade Him Yang Bade Him Suruh Dia Sesuatu Siapkanlah Makanan Waktu Kamu Mempersiapkan Makanan Jangan Panggil Temanmu Jangan Panggil Sudaramu Atau Sudara Kandungmu Atau Kamu Punya Tetangga Yang Haya Nanti Mereka Akan Undang Kamu Lagi Untuk Balas Budi Tunggu Coba Kita Ngerti Apa yang Baca Jangan Kamu Panggil Orang Yang Bisa Balas Budi Dan Panggil Kamu Kembali Artinya Panggil Orang Yang Sangkin Miskin Dia Nggak Bisa Balas Kembali Baik Budimu Kurang Mengerti Kak Saya Mau Undang Orang Kaya Pasti Orang Kaya Akan Undang Saya Lagi Betul Tapi Kalau Saya Undang Orang Miskin Kira-kira Dia Mau Undang Lagi Karena Sangkin Miskin Tuhan Bila Apa Undang Orang Miskin Jangan Undang Orang Kaya Nanti Ini Kayak Bikin Pesta-pestaan Adu-aduan Lagi Siapa punya Lebih Besar Bukan Itu Motivasi Jadi Dibilang Gini Tapi Waktu Kamu Bikin Apa Apa Ini Fist 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 Dan Orang Buta Wow Jawabnya Gini Nanti Mereka Gak Bisa Balas Budi Itulah Sebabnya Dan Kamu Akan Diberkati Karena Mereka Gak Bisa Balas Budi Karena Kamu Punya Balas Budi Waktu Kamu Dibangkitkan Nanti Bangkit Lalu Dirubahkan Tubuhnya Itu Balas Budi Bikin Fist Untuk Orang Miskin Lalu Waktu Ada Salah Satu Mereka Duduk Untuk Makan Mendengar Dia Bilang Halal Ini Dia Bilang Diberkatilah Dia Yang Akan Makan Roti Di Kerajaan Bapak Lalu Dia Bilang Kepada Dia Ada Orang Yang Membuat Satu Great Supper Feast Bikin Feast Dan Dia Undang Banyak Orang Lalu Dia Kirim Hambanya At Supper Time Feast Time Appointed Time Untuk Bilang Kepada Yang Dipanggil Datang Semuanya Sudah Siap Dan Mereka Semua Satu Nada Bikin Alasan Yang Satu Bilang Oh Saya Baru Beli Tanah Saya Mau Pergi Dan Lihat Tanah Itu Bukankah Kamu Lihat Dulus Belum Beli Tolong Saya Nggak Bisa Datang Ke FIS Nanti Nanti Di Pelajaran Lihat Lihat Apa Artinya Tanah Yang Lihat Yang Lihat Saya Baru Beli Lima Lembu Saya Mau Pakai Untuk Bajak Mereka Saya Nggak Bisa Datang Yang Satu Bilang Saya Baru Menikah Apa Hubungannya Baru Menikah Saya Nggak Bisa Datang Saya Kasih Contoh Menikah Ini Terlalu Bagus Menikah Dengan Wanita Wanita Apa Gereja Saya Punya Gereja Nanti Pecat Saya Kalau Saya Hadir FIS Karena Gereja Nggak Percaya FIS Bagaimana Alwin Bisa Bisa Sebelum Jauh Kak Ren Ijin Bertanya Ini Yang Tadi Kan Saat Merayakan FIS Itu Kita Di dalam Ayat Ini Dibilang Kita Panggil Orang Miskin Orang Buta Sementara Tadi Sebelumnya Ini Kita Sudah Dengar Bahwa Rayakanlah Perayaan Ini Dengan Orang Orang Yang One Saya Langsung Jawab Motivasi Motivasi Undang Kenapa Oke Enggak Maksud saya Apakah Ini Sementara Kan Yang Poor Ini Tadi Dan Yang Blind Itu Apakah Kita Harus Tahu Mereka One Mind Dengan Kita Itu Maksud Kau Ya Jadi Ini Motivasinya Kita Tahu Bahwa Di Alkitab Orang Kaya Dan Miskin Itu Lambang Daripada Orang Yang Bilang Ini Saya Kan Kaya Sudah Memperkayakan Diri Dan Tidak Butuhkan Apa Sementara Yang Satu Miskin Butat Lanjang Miskin Melarat Dan Malang Itu Yang Membutuhkan Jadi Orang Yang Bilang Aduh Saya Butuhkan Ini Saya Butuhkan Ini Untuk Memperkuat Iman Saya Itu Yang 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 Datang Tapi Dibilang Saya Nggak Butuhkan Spiritual Life Itu Kaya Nggak Usah Diundang Bagaimana Sudah Ngerti Konsepnya Di Alkitab Simbol Jangan Diambil Literal Seakan Akan Ini Orang Banyak Uang Bukan Itu Oke Terima kasih Pak Ya Di Wahyu 3 17 Ada Kaya Nggak Butuhkan Apa Jadi Bukannya Nggak Diundang Tapi Alasannya Yalah Saya Kaya Dan Kaya Itu Artinya Saya Tidak Membutuhkan Apa yang Tuhan Mau Berikan Sebagai Berkat Saya Sudah Banyak Berkat Itu Artinya Orang Kaya Tapi Kalau Orang Yang Selalu Lapar Dan Haus Yang Miskin Buta Telanjang Dan Ingin Untuk Dapat Berkat Bukan Main Ini Yang Ada Lagi Ada Lagi Kapan Lagi Bagaimana Sen Betul Mereka Hargai Sekali Karena Mereka Miskin Itu Itu Konsepnya Bisa Jadi Lebih Baik Miskin Ya Kak Lebih Baik Miskin Sebenarnya Gini Lebih Baik Saya Sadar Saya Miskin Supaya Nggak Miskin Lagi Jadi Nggak Baik Untuk Miskin Tapi Diberkatilah Kalau Saya Sadar Saya Miskin Sayalah Yang Akan Cari Cari Berkat Tuhan Dimana Dan Kapan Saja Diadakannya Betul Iya Kak Oke Jadi Kita Kembali lagi Sudah Bisa Lihat Bentar Pentingnya Saya Mau kasih Tunjukin Ini Ini Baru Tree of Life Ini Baru Pelajaran Pertama Nanti Ada Belajaran Pelajaran Lain Lebih Detail Lagi Jadi Dibilang Betapa Pentingnya Kita Di Akhir Jamat Untuk Gather Together Di Holy Convocation Bukan Main Nah Mari kita Ke Buku Ibrani Ibrani Sepuluh Tadi Bilangkan Akhir Jaman Betapa Pentingnya Di Akhir Jaman Kita Gather Together Oke Ibrani 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 Bukan 8 10 25 Ini Ini kan Gereja selalu Pakai Eh Kamu harus Masuk Gereja Salah Pakai Mereka Jangan Saya Lalai Assembling Ourself Together Jangan Saya Forsake Jangan Saya Forsake Forsake Itu Tidak Forsake Itu Kayak Meninggalkan Meninggalkan Karena Bukan Kebutuhan Itu Forsake Jangan Saya Forsake Assembling Ourself Together As Ye See The Day Approaching Di saat Kamu Lihat Ini Sudah Hari Jaman Kalau Sudah Hari Jaman Di Assemble Sinilah Tempatmu Kecuali Oh Masih Nama Tuhan Selatang Lalu Kita Lihat Ke Ruh Nubuat Punya Tulisan Kita Butuhkan Sekali Assemble Ini In The Last Days Of Peril And Conflict Jadi Kalau Saya Bilang Sudah 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 Patutlah Kita Di Holy Convocation Untuk Assemble Together Kalau Saya Bilang Sudah Di Akhir Jaman Bagaimana Jelas Ya Jadi Holy Convocation Ini Jaga Kita Punya Spiritual Life Jangan Mengingatkan Karena Dimana Lagi Tempat Itu Kalau Bukan Disini Bukankah Saya Pengen Ngomong Dengan Orang Yang One Mind Oh Iya Apakah Saya Bisa Dikuatkan Dengan Orang Yang Gak One Mind Oh Itu Ilang Itu Ilang Gak 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 Gai Kita Ke Zavanaya Zavanaya Kalian Percayakan Bahwa Kita Masuk Tama Prabowo Percayakan Percaya Bukan Percayanya Oke Kalau Kalian Benar Benar Percaya Mari kita Baca Ayat ini Gather Yourself Together Yay Gather Together Assemble Kapan Before The Decree Broad For Apakah kita Sudah Menuju Decree Iya Apakah kita Di erjaman Iya Apakah penting Untuk Gather Together Iya Dengan catatan Saya gak Bilang My Lord Delayeth Is Coming Dengan catatan Jangan Membuat Ini Assembly Ini Menjadi Inconvenient Truth Kadang-kadang Orang gak Mau bikin Karena ini Sangat Inconvenient Walaupun Benar Namanya Inconvenient Truth Memang Benar sih Tapi Aduh Sangat Merampoknya Menyaman Saya Sangat Menggagung Gugat Rutin Saya Sangat Inconvenient Banget Ini Fish Fish Eh Aduh Hati-hati Kamu Sedang Tolak Sapa Disini Kamu Mau Minta Tolong Sama Tuhan Kalau Perintahnya Kamu Anggap Inconvenient Not A Good Idea Not Good At All That Would Not Be My Council Awin Awin Tanpa Jelas Tadi ketemunya Pertahun Berapa Kali Tiga Tiga Kali Annual Tahunan Passover Bulan Pertama Pentecost Bulan Ketiga Feast Of Tabernacle Bulan Ketujuh Lalu The Time Of The Passover Correspond Ke Kita punya Apa Ujungnya Mart Awalnya April Guess What Kita sudah lewat Itu Puji Tuhan Keluaran 2314 Tiga Kali Pertahun Kamu Keep Feast Dalam Tahun Itu Dalam Tahun Itu Tiga Kali Lalu Dibilang Apa Kamu Akan Keep The Feast Of Tabernacle Bread Makan Unleavened Bread The Feast Of Harvest The Feast Of In Gathering Ini Bicara Tentang Di Akhir Tahun Harvest In Gathering Ini Unleavened Bread Jadi Apakah Tuhan Bilang Untuk Kamu Bisa Lewat Time Of Travel Persiapannya Untuk Gather Together Apakah Itu Tuhan Yang Penuh Dengan Wisdom Dengan Knowledge Dimana Misterinya Sudah Dibukakan Melalui Dia Kirim Godhead Ke Anak Lalu Diterimanya Oleh Tuhan Bilang Men Penting Sekali Untuk Assemble Together Sebelum Didekri Jadi Hati Melakukannya Dan Apalagi Ada Setiap Minggu Satu Berkat Lalu Dibilang Apa Not 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 Forsaking Assemble Of Ourself Together As Ye See The Day Approaching Kamu Lihat kan sudah Air jaman Kamu Lihat Air jaman Jangan Forsake Assemble Of Ourself Together Jangan Artinya Lebih dekat Kita Ke Dunia Baru Lebih Kita Membutuhkannya Lebih Kita Membutuhkannya Uh Menting Jadi Nah ini Pekabaran Tuhan ya Jangan Lupa Kalian bisa Tolak Saya Saya Nggak Nggak Tersinggung Kalian Nggak Tau Yang Kalian Tolak Bukan Saya Yang Kalian Tolak Firman Tuhan Yang Benar You May Hate Me You Don't Like Me I Got No Problem Jangan Tolak Firman Tuhan Oke Kita Masuk gigi Baru Channel Of Blessing Channel Blessing Nah kita Mau Minum dulu Sen Bisa Sen Dengan Mbak Duning Seperti Terima kasih Jadi Mbak Duning Melihatkan Bahwa Cara Tuhan Menjaga Umatnya Dengan kasih Makan Meat Inju Season Dan Berdasarkan Kejadian yang Di depan Nah sebelum Kejadian itu Terjadi Untuk Jaga Umatnya Spiritual Life Dia Diat Kasih Buka Kebenaran Fish Ini Betul Pak Sen Dengan Dibukanya Fish Ini Bagi kita Pak Sen Mempunyai Pengertian Bahwa Dengan Kita Melakukan Fish Ini Memang Benar-benar Kita Bisa Ngerasain Bahwa Yang Selalu Dikatakan Akan Terjadi Shaking Karena Banyak Orang Tidak Menerima Dan Tidak Mengerti Hal Ini Nah Ketika Kita Bisa Memahami Bahwa Meat And Drink Atau Fish Ini Adalah Makan Firman Tuhan Disitu Kita Bisa Menyadari Bahwa Itu Penting Pak Sen Dan Itu Diberikan Sama Tuhan Setiap Hari Setiap Minggu Setiap Bulan Setiap Tahun Yang Itu Harus Kita Buat Dimana Sampai Di Surga Disitu Terbuka Banget Bukan Tuhan Sangat Mengerti Dan Mengerti Kebutuhan Domba Sehingga Sebelum The day Of Approaching Jadi Dia bilang Benoni Dia harus Kasih Itu yang Dibilang Ini Movement Artinya Dia hidup Bergerak Bertambah Dan Dijaga Jadi Kalau Cuma Begitu Terus Kebenaran Tidak Ada Kebenaran Yang Increase Bisa Rasa Nyaman Sudah Ini Cukup Cukup Karena Konsep Dari Movement Bergerak Berjalan Waktu Berjalan Apakah Pemandangan Itu Sama Atau Ini Yang Tuhan Bertambah Lagi Pemandangan Lalu Berbeda Ada Di Dalam Tuhan Ada Namanya Kebetulan Coinciden Mbak Noni Enggak Semua Dapat Visi Ini Memang Tuhan Sudah Rancang Sebelum Kita Sebelum Ada Pertumbuhan M Sob Tau Kebutuhan Kita Itu Harus Diakini Dengan Setiap Hari Dia Pelihara Kita Setiap Hari Dia Tambah Increase Of Knowledge Dan Ini Saatnya Untuk Bilang Untuk Lihat Bahwa Ini Kebutuhan Kebutuhan Umat Tuhan Kalau Enggak Habis Kita Waktu Kita Mas Time Of Trouble Di mana Kita Saling Menguatkan Di situ Betul 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 Bayangkan Kalau kita Enggak Ketemu Enggak Ngomong Sama-sama Bagaimana Dikuatkan Iya Enggak Bisa Kita Tahu Enggak Bisa Itu Kita Tahu Dari Pertemuan Kita Enggak Bisa Dikuatkan Kalau Enggak Bertemu Dan itulah Cara Tuhan Untuk Saling Menguatkan Dan Bicarakan Tentang Kuasa Pengharapan Kasih Bapak Itu Yang Menguatkan Itu Yang Dibilang Tadi Kutipannya Kita punya Spiritual life Sangat Dibentuk Di Assembling Together Oke Mantap Terima kasih Kita lanjut Oke Channel Blassing Kalau bahasa Indonesia Channel Blassing Apa Saluran Saluran Berkat Oke Mari kita Lihat Sini Saya 27 12 Tibalah Waktunya Pada Hari Itu Tuhan Akan Beat Off From The Channel Of The River Artinya Channel Itu Channel Menyalurkan Apa Air Sungai Sungai Air Sungai Channel Itu Artinya Sungai Itu Apa Dan Sten Sungai Identik Dengan Air Tapi Sungai Itu Apa Berkat Sten Channel Water Channel Blessing Channel Of The River Artinya Air Itu Berkat Lalu Lalu Kita Lihat Lagi Setiap Perawat Harus Menjadi Channel Of Blessing Menerima Terang Dari Surga Dan Menyinari Orang Lain Jadi Saya Bisa Enggak Menjadi Saluran Berkat Kalau Saya Sendiri Tidak Tempatkan Saya Dimana Di Tepi Sungai Itu Bisa Enggak Kalau Saya Enggak Minum Lalu Saya Bisa Kasih Orang Lain Minum Enggak Bisa Jadi Untuk Channel Of Blessing Saya Terima Saya Berikan Enggak Bisa Saya Berikan Sesuatu Saya Enggak Terima Ini Jadi Inilah Channel Blessing Ini Channel Blessing Nah Dimana Kita Punya Channel Blessing Dimana Kita Terima Supaya Kita Bisa Salurkan Ke Orang Lain Kita Harus Improve Improve Itu Membuat Lebih Baik Memperbaiki Setiap Kesempatan Untuk Menempatkan Diri Kita Di Saluran Berkat Supaya Kita Bisa Terima Air Seperti Wanita Samaria Pas Dia Terima Dari Tuhan Isus Apakah Dia Jadi Saluran Ke Kota Itu Man Nini Engkau Betul Sekali Terima Air Itu Dia Bagikan Disalurkan Pada Yang Dan Dia Timba Airnya Pada Waktunya Dan Tuhan Isus Sudah Apointed Time Sudah Sesuai Dengan Kalender Surga Itu Man In Iya Kebetulan Itu Ada Bintang Yang Di Langit Yang Kebetulan No Way Ada Kebetulan Jadi Kita Harus Menempatkan Diri Kita Di Channel Blasing Di mana Channel Blasing Di mana Dua Tiga Berkumpul Di Dalam Nama Aku Aku Berada Di Tengah Mereka Di Convocation Of The Church Nah The Church Ini Adalah Jadi Pertemuan Di Church Dan Church Itu Contohnya Di Camp Meetings Kita Bisa Menjadi Channel Blasing Kita Terima Dan Kita Beri The Assemblies Of Home Church Wow Ini Dia Kita Bisa Terima Itu Ketemu Berima Bukan Bangunan Ketera Dan Di mana Saja Saya Bisa Bekerja Untuk Selamatan Orang Inilah Tempat Yang Tuhan Tetapkan Untuk Saya Terima Hujan Awal Dan Hujan Akhir Itu Tempatnya Di Situ Tempatnya Itu Tempat Apa Convocation Blasing Jadi Dimana Saja Tuhan Tetapkan Appointed Time Disitulah Saya Perlu Berada Untuk Terima Dan Bisa Salurkan Sehingga Dunia Diterangi Dengan Kemuliaan Tuhan Ini Sangat Penting Atau Bisa Dilalaikan Lalu Masih Bisa Tembus Sangat Penting Enggak Ada Firman Tuhan Yang Sekedar Kalau Memang Enggak Kerjaan Boleh Malahan Malahan Servile Work Harus Ditinggalin Bagaimana Bilang Enggak Ada Kerjaan Malahan Pekerjaan Servile Work Ditinggalin Disinilah Tuhan Curahkan Perlilai Bukan Di Katedral Bukan Di Gedung Bukan Yang Tolak Tuhan Bukan Yang Yang Bilang Ada Tiga God Bukan Yang Yang Bilang God Itu Tiga Bukan Yang Bilang God Itu Dua No Bukan Disitu Karena Itu Air Kotor Disitu Setelah Euphrates Jadi Kalau kita Hadir Di Tempat Tempat Ini Ini Penting Hanya Dengan Penting Itu Saya Bisa Membuat Satu Keputusan Yang Bijaksana Karena Saya Lihat Penting Jadi Channel Blessing Dimana Saja Ada Meeting Home Church Personal Labor For Souls By The River Partaking Of Fruit Karena Kita Tahu Di Samping Sungai Ada Pohon Dan Kalau Di Samping Sungai Ada Pohon Di Luar Eden Apa Sementara Kita Makan Dan Kalau Kita Sedang Makan Meat Itu Apa Apoy Time Disitu Lateran Looking For Pentecost Guys Oh Iya Dan Kalau Kalian Bilang Aduh Pentecost Masih Lama Jangan Takut Setiap Minggu Ada Gak Usah Tunggu Pentecost Gak Usah Tunggu Blowing Of Trumpet Setiap Minggu Ada On The Seventh Sabbath Is A Weekly Feast The Mother Of All Feast Tapi Jangan Pikir Bahwa Hanya Sekedar Hadir Tugasnya Sudah Selesai Hanya Sekedar Hadir Kayak Numpang Lewat Hanya Sekedar Hadir Pada Semua Pertemuan Ini Enggak Artinya Menerima Berkat Jadi Enggak Harus Dengan Hadir Ini Kita Terima Sesuatu Dari Surga Enggak Harus Hanya Karena Hadir Jadi Diterimanya Bukan Karena Hadir Dia Punya Situasi Kondisi Haruslah Menguntungkan Untuk Menerima Curahan Shower Of Grace Sekarang Saya mau Tanya Katalahin Grace Apa Jangan bilang Strength Jangan bilang Power Katalahin Grace Apa Jangan bilang Spirit Oil Minyak Matthew 25 Oil Oil of Grace Oil of Grace Untuk Kita Ketemu Kita Ketemu Minyak Supaya Jangan Menjadi Bodoh Di Luar Pintu Apakah Kita tahu Grace Oil of Grace Apakah Yang bodoh Mereka Ada Minyak Gak Waktu Pintu Sudah Mau Tutup Ada Artinya Mereka Gak 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 Sebelum Sebelum Pintu Terkutup Ya Dimana Mereka Gak Berada Sehingga Gak Terima Minyak Mbak Nuning Itu Pertanyaannya Mbak Nuning Nganggu Nganggu Tapi gak Kedengaran Jawabannya Dimana Mbak Nuning Dimana Dia Terima Minyak Dimana Mereka Gak Berada Sehingga Tidak Terima Minyak Tidak Berada Di Tempat Dia Mendapatkan Minyak Sudah Pasti Dimana Itu Di Setiap Pertemuan Di Assembly Convocation Disitu Minyaknya Artinya Foolish Virgin Pintunya Ketutup Karena Mereka Gak Ada Minyak Karena Di Assembly Mereka Assemble Gak Tidak Ada Matius 25 Kita Tau Lalainya Garis-garis Bodos Tapi Tuhan Sendiri Yang Harus Memerintahkan Hujan Untuk Jatuh Ya Oleh sebab Itu Kita Gak Boleh Lalai Dengan Doa Kita Untuk Minta Tapi Gak 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 Di Tempat Di Mana Tuhan Curahkan Kita Gak Boleh Percaya Bahwa Pasti Akan Turun Juga Kok Kita Berdoa Kepada Tuhan Dan Tuhan Akan Buka Fountain Of Water Of Life Dicurahkan Seperti Dijaman Noh Kita Harus Sendiri Terima Living Water Grace Mari dengan hati yang remuk Berdoa dengan sungguh-sungguh Sekarang Sekarang In the time of the light rain The showers of oil Grace Bisa dituangkan Dibulir-bulir Supaya waktu midnight gak kegelapan Untuk bisa masuk pintu Ada share ini Ya ada share Gak kelihatan ya Oh sorry Saya belum bisa lihat Sekarang Kita harus Sekarang sementara Tuhan sedang curahkan Lat rain showers of grace Sekarang Apakah hujan ini menghasilkan revival Apakah terima hujan Terima grace Umat Tuhan akan mengalami revival And reformation Absolutely Iya Kalau enggak Untuk apa Jadi pertanyaan saya Apakah di saat Umat Tuhan sedang revival Setan bikin Counter revival Dan orang yang terima Contral revival Bilang apa We think God is working here Mereka pikir bahwa Tuhan masih bekerja dalam situ kan Ingat Ingat Padahal Tuhan sudah tinggal Sudah tinggal kan Aduh Setiap pertemuan Kita harus berdoa Dan Di saat ini At this very time Tuhan akan Curahkan Warmth dengan moisture Hujan ke jiwa kita Sementara kita Mencari Tuhan Untuk Dicurahkan roh kudusnya Rohnya yang kudus Akan menghasilkan Meekness Humbleness Conscious dependence Tergantungan sepenuhnya Kepada Tuhan Untuk Lat rain itu Menghasilkan buah Yang siap dipanen Kalau kita berdoa Untuk berkat Dengan iman Kita akan menerima Apa yang Tuhan janjikan Kalau kita Gather Convene Di tempat Yang Tuhan Sudah tetap Di sini curahnya Gak bisa saya Di belakang pohon Situ Lalu Harap Terima Airnya Di sebelah sini Pohon Oh enggak Gak bisa Gak bisa orang Waktu di Pentecost Well Kamu bilang-bilang lah Apa yang terjadi Nanti saya terima berkat Harus At The same Place One accord In one place God's appointed time To pour out The rain Jangan kita Forsake Assembling Together Jangan If we really want to be safe Lalu disini katakan Mintalah kepada Tuhan Di waktu Di appointed time Di waktu hujan Artinya Hujan ada waktunya enggak? Ada Dan waktunya namanya apa? Appointed time Waktu yang ditetapkan Dan Appointed time-nya Joel 223 bilang apa? Tuhan akan curahkan hujan Hujan awal Hujan akhir Di bulan pertama Artinya Mulai dengan apa? Pass over Unleavened bread Dia mulai curahkan Good start Good start It's a good start Good start Iya dulu masih cari-cari Dimana itu Time itu Sekarang dijelaskan Jelas Oke Mari kita lihat Berikut ya Jadi itu channel blessing Mari kita lihat Out of the cities Keluar dari kota 2015 Benar-benar sudah harus keluar dari kota 2015 September Genesis 1917 Tiba lah waktunya Waktu sudah keluar mereka Lalu dibilang Larilah Luputkan dirimu Dari Sodom Jangan lihat Jangan menengok ke belakang Jangan tinggal di dataran Lari kemana? Lari kemana? Mountain Gunung Nanti kamu di Kalau kamu gak lari ke gunung Kamu nanti di apa? Consume 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 Dihancurkan Gitu ya Kalau kamu gak lari ke gunung Consume Maksudnya gitu Iya Waktu King of the North Datang Sudah tahu Waktu dia datang kan Dia akan datang Lalu dia akan mundur lagi kan Waktu dia mundur lagi Make sure Kamu lari ke gunung Karena kalau kamu gak lari Ada ayat 16 Kamu akan di apa? Consume Consume juga Lalu di Matthew 5 Setelah Tuhan Yesus melihat banyak orang Dia naik ke atas gunung Dan dia duduk Dan murid-muridnya datang Dan dia buka mulutnya Dan dia ajarkan mereka Diberkatilah Tung-tung-tung Diberkatilah Diberkatilah Dia buka mulutnya Nah di ulangan 32 Dia bilang Saya akan bicara Perkataan mulutku Akan jatuh seperti Hujan Seperti Showers Artinya waktu dia buka mulut Di atas gunung Dimana kita harus larinya Ke gunung Bukankah di gunung Ada Hujan Berkat Ada hujan berkat Showers of Blessing Yesikul 3426 Aku akan membuat tempat sekitarku Di bukit-bukit berkat Hujan akan turun Di appointed time musimnya Musim apa Moed Genesis 1-14 Feast Assembly Convocation Saya akan Kasih hujan pada Season feast Appointed time First month Dan kamu akan terima Showers of Blessing Yang dicurahkan Di gunung Makanya Kita harus keluar dari kota Simbolnya Lalu kita lihat Ayat 3025 Dan di setiap Atas gunung yang tinggi Di setiap Bukit Ada sungai Dan aliran sungai Di hari Pembantaian Waktu Menara-menara Jatuh Waktu menara jatuh Mas 48 Indah Sukacita bumi Gunung Sion Di sebelah Utara Gunung Sion Di gunung Di gunung Di sebelah Utara Kota Raja Kota Raja Wahyu Yesaya 14-13 Yesaya 14-13 Ada Tahta Di sebelah Utara Di gunung Setan bilang Saya mau duduk Di situ juga Tahta ini Apa Alwin Tahta Bapak dan Romba Wahyu 22 Dan apakah Ada keluar air Dan ada Pohon kehidupan Di situ Dan bukankah Umat Tuhan Akan datang Di situ Setiap bulan Dan setiap Sahabat Untuk makan Dan worship Melambangkan Di dunia ini Umat Tuhan Harus lari Ke gunung Untuk terima Hujan Type Di surga Nanti Alwin Emang Transition time Untuk mempiasakan diri Betul Setan aja tau ya Tadi pagi punya worship Alwin Yang ketipu Cuma orang di dunia Setan pun tau Ya benar Betul Ini dia Sudah lihat bahwa Ini type Ini Kalau dipakukan Manusianya pun Dipakukan Aduh Kematian Memang Mati sebelum Pati Tiga Murid-murid Tanya Apa Tanda Kedatanganmu Dan Apa Tanda Akhir Probation Bumi Ini Lebih lama Waktu kamu Lihat Abomination Of Desolation Berdiri Di tempat Yang kudus Lari Ke gunung Lari Ke gunung Apa itu Abomination Berdiri Di tempat Yang kudus Ini Layar belum Ganti Apakah ini Abomination Waktu Kamu Lihat Lari Ke gunung Kenapa Karena Dia Dia yang Bilang Dia mau Berdiri Di gunung Gunung palsu Dan Waktu kamu Lihat dia Di sini Lari Ke gunung Ke gunung Sion Di situ Kamu akan Terima Latrine Ini 2015 Wahid 17 12 10 Tanduk Adalah 10 Raja Sepuluh Tanduk Tanduk Sepuluh Tanduk Sepuluh Raja Adalah Sepuluh Raja Nah ini Atau Sepuluh Bagian Kerajaan Ingat Sepuluh Bagian Kerajaan Iya Dan mereka Ada One Mind Dan mereka Akan Give Mereka Punya Power Dan Strength Unto The Beast Nah kita Akan Kunjungi Lagi Apa Itu Beast Ini Beast Yang Merah Atau Beast Yang Leopard Nanti Kita Kunjungi Lagi Tapi Mereka Kasih Kepada Beast Dan Tau gak Di sini Mereka Kasih Power Kepada Beast Di sini Ini State Ini Gereja Gereja Sedang Menduduki State State Sedang Kasih Power Dan Sejak Ini Dipersiapkan Plen Semuanya Dipersiapkan Waktu Dia Mulai Di Sini Wow Di Situ Umat Tuhan Harus Lari Luar Gunung Tapi Jangan Lupa Apakah Hanya Karena Hadir Di Assembly Dapat Hujan Apakah Sekedar Country Living Dapat Hujan Karena Hujan Itu Pekabaran Bukan Lokasi Country Living Wala Walaupun Tidak Ada Salah Country Living Benar Biar Di Country Living Tapi Tidak Belajar Tidak Benar Tidak 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 Sementara Spiritual Rain Lalai Karena Tidak Mengerti Bahwa Alkitab Itu Spiritual Lalu Mereka Ini Akan Memerangi Domba Dan Domba Akan Taklukan Mereka Umar Tuhan Air Yang Kamu Lihat Adalah Multitudes And Nations And Tongues And Peoples Nations One Main Apa Apa Ketarain One Main United Nations United Nations United Nations Jadi Waktu Paus Berdiri Di Situ Umar Tuhan Sudah Haru Atas Lari Ke Gunung Mulai Lari Untuk Terima Latrain Supaya Kabarkan Pekabaran Ini Gak Ada Gunanya Di Country Kalau Saya Gak Kabarin Apa- Apa Betul Ke Country Untuk Kabarkan Bukan Nongkrong Disitu Tunggu-tunggu Tuhan Datang Bukan Jadi 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 Harus Sambil Dikabarkan Ya Kak Ya Semua Apa Yang Kita Pelajari Dikabarkan Kita Harus Belajar Dulu Make sure Kita Tau Apa Yang Kita Belajari Dan Siap Untuk Make sure Terima Hujan Dulu Karena Hujan Itu Yang Memberikan Power Untuk Bisa Berbicara Firmat Tuhan Nah Ini Raja-Raja Kan Ini Raja-Raja Raja-Raja Nah Ini Dia Kita Baca Masmur Dua Kenapa Orang-orang Kafir Marah Kenapa Mereka Mengimajinasikan Hal-hal Yang sia-sia Raja-Raja Bumi Mempersiapkan Diri Mereka Pemimpin Pemimpin Council Melawan Umat Tuhan Melawan Yang Diurapi Mereka Bilang Mari Kita Patahkan Umat Tuhan Mari Kita Putuskan Tali Pengikat Mereka Apa Tali Pengikat Umat Tuhan Spiritualnya Ada Yang Ingat Tali Yang Mengingat Umat Tuhan Apa Namanya Abaran Malaikat Ketiga Tali Yang Mengikat Kita Mari Kita Patahkan Mereka Punya Pengikat Mari Kita Putuskan Tali Mereka Siapa Yang Marah Itu Raja Raja Bumi Tuhan Sudah Bilang Mereka Sedang Rencana Apa Apakah Umat Tuhan Sasaran Mereka Paling Ulang Banyak Tidak Tau Tapi Apakah Paus Tau Apa Sasaran Yang Rang Ini dia Sudah Dibilang Raja Raja Bumi Marah Mari Kita Singkirkan Mereka Sepuluh Raja Sepuluh Raja Kan Ini Sepuluh Bagiannya Dia bilang Apa Jangan Kamu Berdiam Diri Tuhan Jangan Berdiam Tuhan Karena Musumu Sedang Tumult Kayak Bergelora Kayak Aduh Mungkin Salah Bahasa Misalnya Lagi Sedang Kayak Berapi Apilah Lagi Merencanakan Satu Yang Jahat Karena Mereka Yang Benci Engkau Sedang Angkat Kepala Mereka Menyombongkan Diri Mereka Telah Kounsel Sama Sama Melawan Engkau Dan Kounsel Konsult Against Die Hidden Wands Ini Mereka Sedang Bicarakan Untuk Membinaskan Umat Tuhan Di Tempat Pertemuan Raja Raja Mereka Bilang Mari Kita Singkirkan Mereka Dari Bangsa Ini Dari Menjadi Satu Bangsa Umat Tuhan Disingkirkan Agar Nama Israel Israel Itu Siapa Bukan Yaakob Bukan Artinya Israel Umat Tuhan Yang Born Again Tidak Diingat Lagi Di permukaan Bum Mereka Sudah Konsult Sama-sama Mereka Konsult Sama-sama Sementara Kita Sama-sama 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 Dan kita Punya Pentecost Sama-sama Karena Mereka Sedang Confiderate Untuk Melawan Umat Tuhan Dimana Ini Ini Nih Disini Dan Dimana Saja Selain itu Saya Lihat kan Jadi Penting gak Untuk Digunung Untuk Terima Let rain Dan Bisa Menaklukkan Mereka Sebagai Domba Menaklukkan Mereka Menaklukkan Artinya Nggak Akan Tinggalkan Kebenaran Lalu Sapa Mereka Mereka Adalah Idem Hitung Saya Adalah Berapa Idem Ismailite Moab Hagorin Gebel Gebel Ammon Amalek Philistine Fire Asur Asur Satu lagi Mana Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lopan Sembilan Sepuluh Kayaknya Sepuluh Sudah Lengkap Tadi Asur Belum Nampak Oh No problem Nah Bagaimana Dengan Lot Ini ada Lot Kenapa Saya gak Pilih Lot Kenapa Karena Anaknya Lot Namanya Moab Dengan Amon Jadi Perlu Dihitung Lagi Moab Dengan Amon Sudah Ada Jadi Jangan Hitung Lot Lagi Kalau Sudah Ada Moab Dengan Amon Idom Siapa Esau 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 Anaknya Lot Anaknya Lot Anaknya Abraham Melalui Sinai Ada Uncircumcised Of the heart Semua ini Saya Iya Itu Hagar Nga Siang Ya Hai Hagar Hagar Sinai Semua Moab apa Moab yang gak Mau kasih mereka Minum kan Moab Ini yang Si Si Saul Bunuh Moab Itu dia Karena mereka Gak kasih minum Umat Tuhan Ini Musuh Semua Philistine Oh Philistine Jamannya Samuel Sepuluh Jadi ada Berapa yang Konfederate Terhadap Umat Tuhan Ada Sepuluh Tapi Idem Moab Amon Akan Luput gak Di 1141 Iya Emma Emma Jadi Apakah Mereka Mau bikin Decree Ini Sepuluh Ini Dan Dibilang Apa Di saat Mereka Mau bikin Decree Sebelumnya Kita Harus Apa Assemble Mereka Sudah Sedang Bikin Decree Apakah Penting Untuk Assemble Sekarang Sementara Mereka Sedang Rencana Untuk Binasakan Umat Tuhan di dekat kaki Tuhan Yesus Tuhan Yesus sendiri yang bicara semua itu nanti gak perlu bacal kitab lagi dia cerita apa yang dia perlu bicara apa saja bayangkan dia rela jadi manusia hanya untuk kita bisa sama-sama dengan dia Tuhan Yesus jadi manusia selama-lamanya kemanusiaannya hanya supaya bisa kita assemble together selama-lamanya selama-lamanya gak ada ujung itu selama-lamanya kayaknya kayaknya ada batas ya selama-lamanya kali selama-lamanya ditambah selama-lamanya lalu dikalikan selama-lamanya dikuadratkan selama-lamanya dan itu baru awal dari selama-lamanya terima kasih wow bukan main bukankah itu tujuan kita tujuan kita disini ya yang penting makan minum ada tempat tinggal itu aja lah udah habis itu itu yang kita kejar oke terima kasih lagi oke mari kita lihat bagian berikut oke kita sedang pelan-pelan menuju ke situ kayak katak di air panas lalu dipanasin airnya dan tiba-tiba mati karena dia udah gak salar kepanasannya ini sama dengan pelan-pelan sedang bergerak menuju time of trouble tiba-tiba kita udah gak tau kita udah hilang kalau kita gak siap-siap makanya penting sekali untuk kita selalu bersama orang-orang yang selalu mengingatkan apa yang paling penting supaya jangan kita terhipnotis dengan dunia yang gak peduli dengan hal-hal ini karena saya punya lingkungan itu bisa mempengaruhi saya dan kalau orang-orang di kitar saya saya lihat eh kayaknya tenang-tenang aja saya jadi tenang-tenang juga tapi kalau kita selalu mengerumuni diri kita dengan orang-orang yang selalu belajar firman Tuhan mengingatkan itu menguatkan kita selalu dipanaskan terus seperti sabludi jangan dipisahkan harus diikat sama-sama supaya fungsinya untuk digunakan sama-sama sabludi oke kita lanjut oke jadi sekarang mari kita lihat di hari Pentecost not forsaking these assemblies forsaking itu kayak semblisanya menolak atau walaupun bukan artinya tapi melalaikan lah ya pertemuan pertemuan ini ini dia those who shut themselves up within themselves mereka yang menyendiri itu artinya mereka yang menyendiri antara mereka-mereka aja yang gak mau gak willing gak mau untuk to be drawn berkumpul untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan persekutuan persaudaraan menjadi channel blessing kehilangan banyak berkat-berkat setiap coba coba lihat itu ini firman Tuhan yang ngomong saya mau baca lagi orang yang menutup dirinya atau tidak mau berkumpul sehingga mereka gak bisa menjadi berkat bagi orang lain kehilangan banyak berkat-berkat dengan kita punya persekutuan persaudaraan ini kita saling gesek menggesek atau besi gesek besi iron sharpens iron dengan kita punya persekutuan sosial acquaintances lebih kita dekat satu dengan lain dan dibentuklah persahabatan melalui hal ini yang menghasilkan persatuan dalam pikiran dan hati kita dan atmosfer love itu yang sangat pleasing di hadapan surga hati-hati dengan shut themselves up gak bisa jadi channel of blessing gak bisa jadi berkat gak bisa menjadi saluran berkat oh saya bukan main opportun time selalu Tuhan selalu pada waktunya Tuhan kasih ini benar-benar apa gunanya apa yang kita bikin lalu kita gak bikin ini pohon kehidupan adalah bayang-bayang daripada sumber kehidupan tanpa kematian ini jadi kalau ini adalah simbol daripada immortality sumber immortality perlu gak kita makan sebelum makan buah makan roti dan minum anggur sama-sama artinya kita terima immortality yang Tuhan janjikan kalau dibilang dalam krisis adalah kehidupan dan kehidupan itu adalah terang manusia Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan air mata air mata bukan air mata mata air mata air kehidupan Tuhan Yesus adalah mata air kehidupan penurutan kepada Tuhan Yesus menghasilkan kehidupan yang diberikan dan kuasa yang menghidupkan yang membuat suka cita bagi jiwa ini melalui dosa manusia telah menutup dirinya untuk bisa makan buah pohon kehidupan sekarang karena gak bisa makan buah pohon kehidupan kehidupan dan immortality dibawa atau bisa kita peroleh melalui Tuhan Yesus dan melalui Tuhan Yesus apa di dalam Tuhan Yesus ada life Tuhan Yesus bilang life apa life dia punya firman simbolnya firman apa roti dan anggur Yohanas 663 artinya apakah kalau saya mau makan pohon buah kehidupan saya harus mematakan roti dan anggur pada waktu yang ditetapkan karena itu sama dengan saya sudah bisa menjangkau kehidupan kekal yang dilambangkan pohon melalui Tuhan Yesus punya tubuh yang dilambangkan roti dan anggur sekarang sekarang at the point of time bisa lihat pentingnya saudara kenyata untuk kita adakan feast pada point of time dan jangan lupa saya mau kasih tunjuk supaya kalian lihat semua di ulangan bilangan 28 ada persembahan hari-harian ada persembahan mingguan ada persembahan bulanan ada persembahan Passover Feast of weeks dan di 29 kita terus trumpet day of Talmud Feast of Booth dan ini tahunan solemn assembly semua ini ini semua feast bedanya sekarang tidak ada apa tidak ada domba mari kita lihat kapan feast dikatakan umat Tuhan harus bawa in their due season setiap hari bedanya setiap hari kita morning dengan evening worship kita ganti persembahan harian menjadi worship pagi dan worship malam itu harus kita lakukan kalau malam kita disini gak pernah lalai karena kita dengan kalian morning kita pagi-pagi aja sama-sama dengan Lely kalau kalian pagi mantap kalian malam sendiri-sendiri maksudnya bukan dengan kita disini jadi kita kita malam dengan kalian kalian punya malam ya kalian-kalian sendiri tapi gak pernah lalai everyday-nya kita mantap puji Tuhan apalagi sadar lalu apakah setiap sabat punya feast juga ini kan on the sabat day ada feast ini meat offering ini dia drink offering burn offering every sabat apakah setiap hari sabat itu feast weekly feast iya ini jadi apakah setiap hari sabat sebenarnya feast feast gathering lalu monthly lalu yearly kita sudah belajar kan jadi saya cuma kasih ini bahwa hari sabat adalah feast jangan pikir hanya passover unleaven hari sabat itu the mother of all feast kalau kita suka feast tahunan kita pasti akan suka feast hari sabat karena semua itu adalah menunjukkan hari sabatnya makanya setiap sabat dan setiap bulan di surga dan dunia baru setiap sabat feast setiap bulan untuk makan buah daripada pohon kehidupan melambangkan makan firman Tuhan di onus 663 Tuhan bilang apa akulah roti kehidupan orang yang datang kepadaku gak pernah akan lapar dia yang percayakan aku tidak pernah akan haus barang siapa makan aku punya flash dan minum aku punya darah memiliki kirwan kekal tapi habis itu diganti dari makan daging dan makan darahnya ini ini sama dengan persembahan noba-noba karena ada dagingnya dan darahnya ini sebelum kai salib dan setelah kai salib dia ganti my flash menjadi apa menjadi meat meat adalah fruit dan my blood menjadi drink sebelum kai salib flesh and blood setelah kai salib meat and drink dipakukan no way tidak sebagaimana Bapak telah kirim aku aku pun hidup melalui Bapak dia yang makan aku akan hidup melalui aku firman yang aku ucapkan bagimu adalah roh dan kehidupan kalau kamu menang kalau kamu menang kalau kamu menang kalau kamu gak lalai kamu bisa makan buah pohon kehidupan nanti kalau sekarang kamu makan meat dan minum drink at the appointed time kapan all the feast penting untuk masuk ke rajaan surga flesh bread meat tree of life words the communion and the tree of life communion persekutuan dengan tree of life itu ada hubungannya di awal setiap bulan dan di samping sungai dari tepi sungai itu di dua sisi sungai ada pohon untuk dimakan meat yang daunnya gak akan layu dan buahnya gak pernah akan habis kalau dimakan bulan ini gak keluar buah gak pernah ini di surga bukan di bumi dia akan menghasilkan buah bulan-bulanan karena airnya keluar dari sanctuary dan buahnya akan menjadi meat bagi kamu dan pintu gerbang akan dibuka setiap hari sabat dan setiap bulan akan dibuka lalu kamu akan bunyikan trompet untuk bunyikan eh time untuk assemble nah tiga dan waktu kamu bunyikan trompet semua akan assemble di pintu yang terbuka setiap sabat dan setiap bulan dan kamu akan bunyikan trompet setiap awal bulan karena terbuka pintu dan setiap bulan ada apa emangnya ada buah pohon kehidupan yang bilang saya baru keluar loh tolong dimakan dan setiap bulan beda buahnya buahnya apakah orang yang makan itu tadi bisa makan itu kalau dia makan meat and drink di bumi ini kapan pada waktu yang Tuhan sudah tetapkan at the point of time holy day convocation new moon and sabat itu point of time yang kalau kita gak ngerti dulu dipakukan juga kan padahal bukan main enggak bukan main enggak ini dia mari kita lihat sabat waduh wih jam 10 wow oke minggu depan kita masuk sabat oke minggu depan sadar sudah jam 10 oke mudah-mudahan sudah bisa ikuti dan belajar ulang kembali ini bukan cuma dipelajari harus dibikin ini bukan cuma ya direnungkan lalu didoakan ini harus dibikin karena makan dia punya buah nanti bukan cuma didoain dan dipikir benar-benar dimakan kesurganya pun bukan cuma imajinasi benar-benar kesitu dan masuk pintu gerbangnya bukan cuma dari jauh benar-benar sehingga makannya sekarang juga benar-benar pada waktunya pun benar-benar nanti pada waktunya pun benar-benar makanya bulan, matahari, dan bintang masih ada karena itulah bulan dan matahari yang menentukan bulannya kapan mulainya bulan baru dan mataharinya kapan setiap hari berakhir dan mulainya jadi di dunia baru ada bulan dan matahari ada ada yang bilang tapi di di alkitab dibilang gak ada bulan dan matahari lagi iya itu di kota dimana ada baba tapi kita gak tinggalnya di kota oke kita udah belajar itu kan ngerti kan oke dari Sonder Gathering Sonder Assembly Sonder Convocation Halo Alex gimana maaf saya mau tanya artinya supaya saya jelas untuk melaksanakan visi di hari sabat ini artinya kemarin itu kita penutupan kita penutupan 11 bread itu itu jatuhnya di hari sabat jadi akhirnya kita memang persiapan 11 bread atau roti tak beragi dan juga anggur dan juga anggur dan jatuhnya pas hari sabat jadi akhirnya kita selesai itu langsung kita makan penutupan 11 bread hari ke-7 itu di Holy Convocation nah sekarang ini kalau hari pelaksanaan di hari sabat saja ini ini sabat hari ke-7 ya ini saya mau bicara ini sabat hari ke-7 ya ada 7 day sabat sabat hari ke-7 ini apakah kita akan harus siapkan anggur dan roti lagi sama sama ya oke oke saya sudah mengerti artinya bintunya cuma kejar jawaban itu saja oke terima kasih mantap mantap jawabannya sama oke karena ini benar-benar vis ya vis yang lain semua itu adalah bayang-bayang daripada hari sabat inilah si mother-nya oke oke kita tunduk kepala merendahkan hati kita kepada Tuhan berdoa Bapak di surga terima kasih banyak Tuhan Engkau memelihara kami dengan memberikan berkat yang Engkau telah janjikan dan Engkau telah membuka berkat yang tentu di waktu yang tertentu dimana Tuhan tahu setiap jengkal kejadian di bumi sehingga Tuhan dengan mid-inju season kau memberitahukan bahwa perlu mempersiapkan diri untuk memasuki time of trouble dan menjadi fit di dalam kerajaan surga karena kami tidak lama lagi ketemu dengan pencipta kami Bapak di surga penting sekali Tuhan selalu mengingatkan untuk bersama-sama di surga harus ada assembly di bumi ini dengan makan makan meat dan drink yang juga ada di surga dan tujuan kami di bumi adalah untuk sama-sama menjaga itu saling kami menasihati satu sama lain sehingga berkat spiritual kami dapatkan dan kami mencintai satu dengan yang lain dengan saling memaafkan ya Tuhan karena itulah yang engkau inginkan engkau mau share dengan kami tentang love-nya janganlah kami dipisahkan dengan assembly ini ya Tuhan kami mau jatuhkan diri kami di kakimu untuk mau merendahkan diri supaya kami bersama-sama terus saling bergandengan tangan supaya kami bisa menerima akan Holy Spirit roh persatuan karena kami tahu setan sedang mau menghancurkan umat-umat Tuhan karena supaya dia tidak mau diseret di padang belantara dan janji Tuhan kami akan menang oleh karena Tuhan selalu menjaga semua domba-dombanya dengan makanan pada waktunya kalau ini dibuka kalau assembly fish ini dibuka ini sangat penting dan tidak main-main karena ini untuk kepentingan kami sehingga waktu kami sudah lewat dan kami akan menikmati fish di surga dan kami akan berterima kasih Tuhan betapa engkau menjaga kami dengan bagaimana Tuhan memberikan makan dan memberikan waktu-waktu dimana kami harus mengingat akan kebaikan Tuhan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kami ya Tuhan terima kasih Tuhan sudah membahasai kami dan selalu membahasai kami dengan firman yang kalau tidak lari di atas gunung kami tidak akan menerima hal-hal surgawi hal-hal spiritual seperti ini ya Tuhan ini adalah berkat daripada kami menurut setiap perkataan yang keluar dari mulutmu ya Tuhan sehingga kami dapat merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mengikuti penuh dengan kekhawatiran penuh dengan kecemasan tidak tahu kebingungan sementara umat-umatmu di dalam kebenaran menikmati dengan senyuman merasa diri kami aman ya Tuhan di dalam melindungan Tuhan di dalam Tuhan tidak ada ketakutan itu janji Tuhan dan itu kami bisa rasakan setiap hari di dalam mengikuti engkau terima kasih atas sekarang ini yang selalu menjadi seluruh berkat memutuskan untuk berada di pihakmu dan tidak segan-segan untuk bicara dengan lantang benar yang benar dan salah yang salah meskipun bisa disalah mengerti ya Tuhan tapi semuanya ini karena alasan kasih-Mu ya Tuhan yang engkau kasih di dalam mulut karendi untuk bicara ke kami supaya kami tetap setia tidak ada yang keluar dari kandang ini karena kalau satu kali kami keluar kami akan binasa dan itu adalah suatu resiko ya Tuhan ketika kami tidak mau mengikuti apa yang engkau perintahkan kami di Indonesia akan meneruskan hari sabat ini dengan mengingat dan mengulang-ulang apa yang engkau kasih makan kepada kami setiap hari dan saudara-saudara kami di Amerika akan beristirahat dengan kekuatan yang sama menjadi bagian kami inilah doa kami ya Bapak di dalam nama Yesus kami berdoa amin